T.O.H.H. Season 41, Transformasi Mengejutkan dari Kripple Dalam perjalanan kembali, Kinmu pertama kali kembali ke desa Lansia cacat dan menemukan bahwa itu adalah dunia naga betina. Mereka berdecak ribut dan tampak jahat seolah-olah mereka akan berperang dengan jutaan klan bulu surgawi. Kinmu membantai naga betina paling keras. Setelah dipanggang, naga betina akhirnya tahu tempat mereka dan tidak berani kurang ajar. Tidak ada orang lain di desa, yang berarti bahwa apotekar belum kembali. Kinmu meninggalkan catatan untuk membiarkan semua orang yang kembali tahu untuk menuju ke rumah nenek si untuk tahun baru sebelum melanjutkan perjalanannya. Di Secret Waters Pass yang megah, tentara melihat jutaan orang yang mendekatinya. Hanya ada puluhan ribu tentara yang menjaga kota, jadi kapan mereka pernah melihat tontonan seperti itu sebelumnya? Untungnya, Ling Yuksiu berjalan dan menjelaskan niat mereka. Pada saat itulah jenderal yang menjaga kota membuka gerbang kota dan membiarkan mereka masuk. Jumlah makanan yang dibutuhkan untuk banyak orang adalah masalah. Klan bulu surgawi adalah vegetarian, jadi mereka tidak makan daging atau ikan. Dalam perjalanan, mereka hanya makan beberapa buah, madu, dan rimpang bunga, hidup dengan sedikit. Meski begitu, makanan yang dikonsumsi jutaan orang masih menjadi masalah besar. Qin Mu bertanya pada Yu Zhao Qing tentang buah-buahan yang dimakan klan bulu surgawi dari pohon-pohon pil di dunia bulu surgawi. Buah-buahan itu adalah pil semangat, tetapi kaya akan kelembaban, tampak berkilau dan transparan seperti kristal. Pada saat yang sama, mereka mendapat manfaat pil semangat, memungkinkan mereka tidak membutuhkan makanan atau minuman setelah satupun. Makan buah normal juga bisa memuaskan rasa lapar mereka. Hanya saja rasanya tidak begitu enak. Pohon pil, tidak ada tanaman yang bisa meminum pil semangat di Great Ruins atau Eternal Peace Empire. Qin Mu bertanya tentang efek buah yang ditumbuhi pohon pil, dan Yu Zhao Qing menjelaskannya secara rincin. Qin Mu kemudian mencoba untuk memperbaiki pil roh seperti itu beberapa kali, tapi dia akan menggelengkan kepalanya setiap kali dia melakukannya. Akhirnya, Qin Mu memperbaiki tungku pil warna langit yang berat dengan air hujan. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk itu. Setelah Yu Zhao Qing mencicipinya, dia memuji, rasanya sudah 50 hingga 60 persen di sana. Qin Mu menghela nafas lega dan memberikan resep kepada Yu Zhao Qing sehingga dia bisa menemukan apotek dari klan bulu surgawi mereka untuk menyuling pil itu sendiri. Dengan begitu, mereka tidak perlu memetik buah-buahan liar dari sekitar untuk dimakan. Klan bulu surgawi ini hanya cocok untuk tinggal di selatan di tempat yang hangat, tempat itu adalah satu-satunya yang cocok. Qin Mu sakit kepala sambil memikirkan di mana harus menerima begitu banyak orang. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk menyerahkan sakit kepala ini kepada Kaisar Yan Feng dan kepalanya sakit. Sebuah kapal terbang di Secret Waterspas naik ke udara dan membawa peringatan Qin Mu ke ibu kota dengan kecepatan secepat kilat. Sementara itu, Qin Mu memanggil naga pemeliharaan Soverein yang mengungkapkan bentuk sejatinya untuk membawa jutaan orang di tubuh humongousnya. Sungguh pemandangan yang spektakuler untuk dilihat. Yan Jing Jing mendecahkan lidahnya dengan heran. Dia belum pernah melihat makhluk hidup yang sangat besar seperti naga pemeliharaan Soverein di Sunwell, jadi dia tidak bisa menahan rasa penasaran. Ketika mereka datang ke selatan dari Relaks Prefecture, Qin Mu meminta klan bulu surgawi untuk menempatkan diri mereka di hutan di dekatnya. Dia membawa gadis-gadis itu ke rumah nenek si dan Yu Zhao Qing juga mengikutinya ke sini saat mereka menunggu keputusan Kaisar Yan Feng. Semua orang yang datang ke rumah nenek si tidak bisa tidak merasa heran. Tempat itu seperti tanah suci di dunia fana, seperti surga. Rohki dan energi sangat padat sehingga mereka hampir membentuk tetesan air. Tempat itu juga sangat ramai karena banyak pelayan istana bergegas ke sana-sini untuk membersihkan ini dan itu. Ling Yuxiu heran dan memanggil mereka berdua. Jian Qi, Qin Qi, bukankah kalian berdua harus melayani janda permaisuri? Mengapa kamu di sini? Pelayan istana tidak lain adalah dua gadis yang pernah mengawal Qin Mu untuk mencegahnya dibunuh oleh Raja Racun Kecil Fu Yuan Xing. Mereka segera menyambutnya dan Qin Mu. Masing-masing dari mereka memiliki lesung pipi di satu sisi wajah mereka, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, saling memuji satu sama lain. Jian Qi tersenyum dan berkata, permaisuri Kaisar ada di sini jadi kita juga di sini. Ling Yuxiu heran, permaisuri Kaisar juga ada di sini. Kenapa dia ada di sini? Jian Qi dan Qin Qi saling memandang dan mengungkapkan penampilan bermasalah. Qin Qi ragu-ragu sejenak sebelum berkata, dia mengejar Playboy Yu ke tempat ini. Putri, diam atau janda permaisuri akan melepaskan kepala kita jika dia tahu tentang ini. Jian Qi berbisik erat di samping telinga Ling Yuxiu, ada banyak wanita mengejar Playboy Yu, jadi ketika dia mengungkapkan wajah aslinya, mereka semua terkejut melihat bahwa itu telah diukir. Namun, tidak ada dari mereka yang pergi. Wanita-wanita ini adalah semua sangat sengit dan terkenal di dunia persilatan. Beberapa dari mereka bahkan adalah pemimpin sekte. Pada akhirnya, permaisuri Kaisar tidak tahan lagi dan bertempur dengan mereka semua, tetapi dia masih tidak bisa menekan mereka, jadi mereka akhirnya semuanya tinggal di sini. Ling Yuxiu tampak bermasalah saat dia mengalihkan pandangannya ke Kin Mu. Apakah Playboy Yu bagian dari desa? Dia apotek kakek, juga dikenal sebagai raja racun wajah Giyok. Kin Mu sangat senang dengan berita itu. Kalau begitu, apotek kakek juga harus ada di sini. Dia disudutkan oleh semua wanita dan tidak bisa lari. Yang jingjing melihat sekeliling dan, selain pelayan istana yang datang ke sana kemari, dia melihat beberapa bentuk kehidupan yang aneh di sekitar. Yang satu adalah duyung yang ganas dengan kepala manusia dan tubuh ikan sementara yang lain adalah duyung yang menakutkan dengan kepala ikan dan tubuh manusia. Mereka semua bergegas ke sana kemari di Manor, bersiap untuk tahun baru. Ada juga setan pohon, setan bunga dan juga setan-setan aneh yang memenuhi pegunungan dan hutan belantara. Setan-setan pohon itu memiliki kepala yang penuh cabang yang memiliki beberapa daun. Kemarahan mereka keras, dan mereka akan sering bertengkar dengan setan rusa. Kamu membawa begitu banyak gadis untuk tahun baru. Saat mereka melihat sekeliling, sebuah aroma menyerang lubang hidung mereka, dan semua orang melihat ke arah sumber suara. Mereka kaget ketika melihat seorang wanita cantik berjalan mendekat. Dia tidak terlihat seperti orang dari dunia fana, melainkan dia keluar dari legenda. Dia memiliki kecantikan surgawi, yang tanpa cacat. Gadis-gadis itu semua terpana, merasakan inferioritas mereka. Namun, mereka tidak bisa menahan perasaan kagum dan ingin dekat dengannya. Bibi, si Yunsiang maju ke depan dan berkata dengan gembira, kamu juga di sini. Nenek si tertawa dan berkata, La si siang, menjauhlah dari muerku. Kita adalah keluarga, jadi bagaimana bibi bisa memihaknya? Si Yunsiang balas dengan marah dengan wajah hitam. Nenek si melemparkannya ke samping dan berjalan ke arah gadis-gadis lain. Dia memeriksa mereka dan tersenyum. Aku sudah mengangkat muer dan aku jauh lebih dekat dengannya daripada kamu. La si siang, aku belum pernah menggendongmu. Muer, dia adalah seorang vixen dan penuh pikiran nakal, jadi kamu perlu berhati-hati dengan dia. Hulinger melompat dan berteriak, aku tahu dia vixen. Nenek, aku telah menjaga tuan muda dengan baik dan tidak memberikan kesempatan bagi semua vixen kecil untuk mendekat padanya. Nenek si datang ke sisi kinmu dan mengangkat tangannya, hendak membelai kepalanya, tetapi kemudian tidak bisa menahan omelan dengan marah, kamu telah tumbuh lebih tinggi. Mengapa kamu tidak membungkuk? Kinmu segera membungkuk dan nenek si membelai kepalanya sambil menghela nafas. Tinggi badanmu hampir seperti jagal. Bagaimana kamu tumbuh begitu cepat, sampai tahu bagaimana cara menggoda dan membawa gadis-gadis kembali untuk melihatku, matanya merah, hampir dipenuhi dengan air mata. Hanya satu atau dua tahun jauh dari rumah dan kamu sudah memulai keluargamu. Nenek, aku tidak memulai keluargaku, kakek buta yang memaksaku. Kamu telah bertemu Yuksiu, dan ini adalah penjaga matahari para penggembala matahari, orang yang mengemudikan Sun Sip untuk mengejar Imperial Preceptor. Dia dipanggil Yan Jingjing. Ini adalah kepala klan bulu surgawi dari dunia bulu surgawi, Yu Zhao Qing. Aku bilang aku akan datang untuk tahun baru, dan mereka semua memutuskan untuk mengikuti. Air mata Nenek Xi berubah menjadi tawa, dan dia berkata, adalah baik bahwa para gadis ini ada di sini untuk bertemu dengan mertua mereka. Cepat, masuklah dan duduklah. Wajah gadis-gadis itu semua merah. Yu Zhao Qing, bagaimanapun, adalah kepala klan dan budidayanya kuat. Dia adalah eksistensi teratas di dunia bulu surgawi, jadi dia berkata, kakak senior, tolong jangan salah, aku bukan salah satu dari selir yang mulia. Nenek Xi merasa lebih kuat dan lebih kuat ketika dia melihat penampilannya yang murni dan menarik yang membuatnya tersenyum. Memanggilku Nenek akan melakukannya, tidak perlu untuk kakak senior, itu terlalu sopan. Yu Zhao Qing ragu-ragu sejenak. Karena dia belum sepenuhnya memahami bagaimana orang-orang berbicara satu sama lain di dunia ini, dia hanya bisa memanggil Neneknya. Ya, Nenek Xi memberikan ucapan terima kasih yang manis, sangat gembira. Si Yun Xiang maju dan berkata, Nenek. Nenek Xi segera memasang wajah lurus. Panggil aku bibi. Si Yun Xiang merasa sangat bersalah dan hanya bisa menundukkan kepalanya untuk memanggil bibinya. Nenek Xi kemudian membawa mereka ke istananya dan mengusir Kin Mu sambil berkata, pergi ke Aula terdekat untuk menemukan kripal. Orang tua itu menderita kerugian dan sekarang menangis dengan sedih. Aula yang mana? Kin Mu segera bertanya. Tata letak di sini sama dengan di desa, jadi dia ada di rumahnya. Kin Mu segera pergi mencari, dan Nenek Xi menoleh ke gadis-gadis, semakin bahagia dan lebih bahagia. Dia berkata kepada Yan Jing Jing, Sun Guardian sedikit kurus, kamu harus makan lebih banyak. Tubuh Yu Xi cukup kuat, sangat keras. Aku pernah bertemu ayahmu sebelumnya, tapi aku tidak berbicara dengannya. Kapan akan Anda mengundang mertua atas? Kin Mu menemukan Aula kripal dan melihat bahwa Blind, Mute, Diff, dan Bacar ada di sana. Ada juga dua kepala desa. Dia kemudian memperhatikan bahwa itu tidak tepat untuk mengatakan itu. Pada salah satu kursi malas adalah kepala desa tanpa anggota tubuh, sementara yang lain memegang kripal yang tidak memiliki kaki. Kin Mu segera bergegas maju dan berteriak, Kakek kripal, ini. Wajah kripal penuh dengan air mata ketika dia mengeluh, Mu'er, kau kembali. Kakek kripalmu telah jatuh. Kin Mu menenangkan diri dan melihat sekeliling, diam-diam bertanya kepada orang lain tentang apa yang terjadi. Orang yang menggali mataku muncul kembali dan mengambil kaki Dewa Kripal. Mute sudah pergi ke biara petir besar untuk memberitahu Matua untuk berhati-hati. Orang itu kemungkinan besar akan menemukannya untuk kepalan tangan surgawinya. Hati Kin Mu bergetar, dan dia menarik nafas dalam-dalam sebelum bertanya dengan sungguh-sungguh. Kepala desa, siapa orang itu? Sebelum kepala desa bahkan bisa menjawab, apotekar yang memiliki sosok tinggi dan kokoh berjalan masuk dan berkata, Ketika saya berlari untuk hidup saya, saya bertemu dengan Taoise Ling Jing dan dia berkata ada makhluk seperti Dewa mengejar kehidupannya, ingin untuk mengambil darah surgawinya, jadi dia memohon padaku untuk mengubah darah surgawinya untuk melindungi hidupnya. Aku bertanya pada Taoise Ling Jing tentang orang itu, dan dia berkata bahwa dia adalah keberadaan yang setara dengan kepala desa saat itu, dan dia memanggil sendiri Dewa. Kepala desa menghela nafas gemetar dan berkata, namanya hanya satu kata, An. Nama keluarganya sangat aneh, Sing. Dia orang yang sangat egois. Tetapi menurut logika, usianya harus sekitar sama dengan saya, jadi umurnya harus berakhir dalam dua tahun. Namun Taoise Ling Jing mengatakan dia terlihat sangat muda, seperti anak muda. khawatir memasuki wajah apotekar dan dia berkata, dengan pengertianmu tentang dia, akankah dia menemukan Oultma? Oultma adalah rulai sekarang, keempat elemennya adalah kesombongan, jadi dia tidak akan datang untuk tahun baru dan akan berada dalam bahaya tinggal sendirian di Gunung Meru. Kinmu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, orang ini yang disebut Sing An, apakah dia benar-benar sekuat itu? Untuk dapat berjuang menuju biara petir besar. Aku tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Namun, aku tahu bahwa seseorang dapat menghabiskan seluruh energinya untuk mengolah satu bagian tubuh mereka ke alam dewa. Dengan begitu, mereka bisa menjadi tandingan bagi para dewa palsu. Jika satu mengolah semua bagian mereka ke alam dewa, mereka tidak akan jauh dari menjadi dewa nyata. Jadi dia pasti akan pergi mencari matua, kata kepala desa. Bab 402, Sing An Selain Nenesi, semua orang di Disabel Elder Village memiliki satu hal yang mereka kuasai, yang juga bisa dikatakan sebagai poin unik mereka. Mereka semua telah mengolahnya ke alam dewa. Karena jalan mereka ke jembatan surgawi rusak dan mereka tidak dapat maju ke dunia yang lebih tinggi, mereka menghabiskan semua upaya mereka dalam satu bidang penelitian. Ini telah membuat kemampuan mereka mampu menyamai para dewa dari surga tinggi, dan mereka tidak lemah seperti penguasa pemeliharaan naga, dewa palsu semacam itu. Mencapai ranah dewa di satu area saja memungkinkan mereka untuk bertarung melawan para praktisi kuat dari surga tinggi, jadi apa yang akan terjadi jika seseorang bisa mencapai wilayah dewa di semua wilayah? Bukankah mereka akan menjadi dewa yang nyata? Jelaslah bahwa praktisi yang kuat bernama Sing An berjalan di jalan setapak itu, tetapi strategi yang diambilnya bukan dari meneliti sendiri. Sebaliknya, dia ingin mengambil apa yang sudah dari tubuh orang lain. Bagaimanapun, energi seseorang terbatas, dan tanpa memperbaiki jembatan surgawi, masa hidup mereka juga terbatas. Mereka hanya bisa hidup hingga 800 tahun. Jika Sing An fokus pada budidaya dan penelitian dengan rajin, ia paling banyak bisa mencapai ranah dewa di dua bidang. Di sisi lain, dengan melepasnya dari tubuh orang lain, dia bisa mengumpulkan tubuh di alam dewa, menjadikannya seperti dewa sejati. Dia adalah seorang praktisi kuat yang setara dengan kepala desa, jadi menurut logika, dia harus setua kepala desa, namun dia masih muda. Itu berarti bahwa dia telah mengambil lebih dari sekedar kaki kripal dan mata blind. Pasti ada praktisi kuat lain yang menderita di tangannya yang mematikan. Tidak ada yang bisa dengan jelas mengatakan langkah apa yang telah dicapai kemampuannya. Mata blind adalah mata surgawi yang terkuat, dan kaki kripal adalah kaki surgawi yang terkuat. Hanya dua hal ini yang dapat membuatnya naik ke puncak di antara para praktisi kuat di dunia mereka. Namun dia pasti telah mengambil lebih banyak bagian tubuh dewa dari orang lain. Dengan seorang praktisi yang kuat mengincar lengan Oltma, Oltma mungkin tidak menjadi lawannya meskipun dia adalah rulai. Jagal berdiri dan berkata, aku akan pergi mencari matua. Tukang daging, apakah pisaumu adalah yang terkuat tentangmu? Kepala desa tiba-tiba bertanya. Tukang daging berhenti di langkahnya. Tidak, bagian terkuatku sebenarnya adalah hatiku. Gemuruh datang dari tubuhnya seperti getaran guntur surgawi. Itu terdengar seperti gendang pemukul raksasa di medan perang, tapi hanya detak jantungnya yang membuat gendang telinga semua orang berdering. Dia membangkitkan kidan darahnya, dan suara detak jantungnya memberi setiap orang perasaan bahwa pisau surgawi yang paling tebal dan terberat telah keluar dari sarungnya. Pisau itu banyak, tajam, dan mampu menaklukkan setiap rintangan. Pisau heaven knife bukanlah babi pembantaian pisau di tangannya, tapi dia sendiri. Pisau surga membutuhkan sumber energi yang kuat untuk menjalankannya, dan sumber energi itu adalah jantungnya. Kinmu membuka mata cinabar surga dan menatap jagal. Apa yang dilihatnya bukanlah orang, melainkan pisau. Di tengahnya ada detak jantung. Pembuluh darah membentang dari sana seperti naga, menghubungkan ke semua bagian pisau seperti jaringan. Dengan setiap detak, jantung mengirimkan kidan darah yang tak tertandingi ke semua bagian heaven knife. Jagal telah mengolah hatinya menjadi hati surgawi. Kepala desa berkata, dia membutuhkan hatimu, hati surgawi. Jagal menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak takut padanya. Dia juga tidak takut padamu. Bahkan jika kamu melawannya, peluang kemenanganmu tipis. Jika kamu pergi mencari Old Ma sendiri, kamu pasti akan dicegat di tengah jalan. Bisu, apa bagian terkuatmu? Mute sedang duduk sambil merokok pipa airnya. Ketika dia mendengar kata-kata kepala desa, dia merobohkan kertas air dan meletakkan kembali pipa itu di pinggangnya. Tungku di punggungnya tiba-tiba dinyalakan tanpa api, tetapi semua orang segera menyadari bahwa apa yang dinyalakan itu bukan ki yang vital. Apa yang dipenuhi dengan panas juga bukan tungku, tetapi tubuhnya. Ki vitalnya menjadi sangat panas seolah-olah ada tungku yang terbakar mati-matian di rongga perutnya. Itu seperti matahari kecil yang berputar dengan panik saat itu tumbuh lebih kuat. Itu tampak seperti matahari yang terus mengumpulkan kekuatan untuk ledakan yang mengguncang dunia. Mute dan Tianmu telah disempurnakan menjadi tungku suci, jadi Xing'an juga akan membutuhkannya. Kepala desa kemudian memandang Thuli dan menggelengkan kepalanya. Thuli, meskipun jalur melukismu telah mencapai titik ekstrimnya, Xing'an tidak akan membutuhkan apa yang ada di tubuhmu. Dia tidak bisa mengambil keahlianmu. Thuli mengangkat kepalanya dan melirik apoteker. Dukun tidak seharusnya ada di matanya juga. Kultifasinya terlalu rendah, dia hanya di Celestia Being Realm. Apoteker tersenyum dan berkata, setidaknya aku tidak akan mati kelaparan dimanapun aku berjalan di dunia persilatan, tidak seperti pelukis tertentu. Thuli tidak peduli dengan kata-katanya, merasa bangga dengan dirinya sendiri. Penghasilan dari satu lukisan milikku dapat membeli beberapa rumah mewah di ibu kota, sementara kamu bisa dengan cepat bangkrut jika kamu menyebabkan seseorang meninggal karena perawatanmu. Xing'an membutuhkan apoteker, tiba-tiba kepala desa berkata, semua orang sedikit terkejut, jadi dia melanjutkan, dia membutuhkan keahlian apoteker untuk membantunya mengubah tubuhnya. Apoteker bergidik. Kalian tidak perlu khawatir. Tukang daging, bisu, apoteker, ikuti aku, kita akan menuju ke biara petir besar bersama-sama. Thuli, cripple, blind, kalian akan tetap di sini. Target Xing'an adalah kita agar dia tidak akan datang untuk kalian. Kita akan berada di jalan kita nanti. Mu'er, kamu juga harus tinggal dan merayakan tahun baru di sini. Kita akan pergi ke biara petir besar untuk makan makanan vegetarian. Ayo pergi. Ekspresi blind tenang ketika dia berkata, Long Tuoku ingin bertemu dengannya lagi. Tombak surgawi dikalahkan di bawah tangannya, dan balas dendam yang ditunggu-tunggu sudah waktunya. Kepala desa menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan hanya tentang kamu. Seorang ahli juga diperlukan di sini, karena cripple tidak akan melakukannya. Ketika dia memiliki satu kaki, dia masih bisa berlari, tetapi sekarang keduanya hilang. Yang terbaik adalah jika kamu tinggal. Buta mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Apotek mengambil keranjang ramuan dan menempatkan kepala desa di dalamnya. Mereka pergi bersama Jagal dan Bisu. Banyak wanita datang, berencana untuk pergi dengan apotekar, tetapi dia memohon belas kasihan. Saudaraku yang baik, aku akan kembali dalam beberapa hari. Aku tidak akan melarikan diri, jangan khawatir. Setelah itu, para wanita membiarkannya pergi. Ketika hanya cripple, blind, div, dan kinmu yang tersisa di aula, cripple mulai menangis lagi. Mewer sekarang menjadi yang tercepat di desa kami, aku tidak bisa berlari bahkan jika aku ingin. Kinmu segera menghiburnya, dan emosi cripple secara bertahap stabil. Tetapi kemudian dia melihat bahwa tidak ada apa-apa di bawah pinggangnya lagi, dan kesedihan tidak bisa membantu mengalir keluar dari hatinya. Dia menangis lagi, aku masih bisa melompat dengan satu kaki di masa lalu, aku masih bisa berlari sangat cepat, tetapi sekarang aku tidak bisa melompat bahkan jika aku mau. Kakek cripple, saya dapat melampirkan dua kaki rusa untuk Anda. Saya melihat bahwa ada cukup banyak setan rusa di pegunungan. Dengan keahlian saya, tidak akan sulit untuk melakukan perubahan. Saran kinmu. Kaki rusa bengkok, aku harus berlutut setelah hanya berjalan beberapa langkah. Tidak mau. Kinmu hanya bisa meninggalkannya. Tuli mendapati cripple terlalu berisik dan kembali ke Ola sendiri. Kripple penuh dengan air mata ketika dia bergumam tentang bagaimana Tuna Rungu menghindarinya. Buta juga berencana untuk pergi, tetapi kinmu menghentikannya. Kakek buta, aku bertemu dengan mata surgawi nomor satu dari pendiri kaisar era, mata si King. Mereka telah mencetak beberapa rune di mataku, tapi hanya ada jejak, tidak ada teknik, jadi aku tidak mengerti bagaimana mengaktifkannya. Ketika kamu masuk, aku melihat bahwa matamu sangat aneh. Aku bisa merasakan energi aneh muncul di matamu, tapi itu tidak stabil. Buta membuang pikirannya untuk menemukan Singan, penuh minat sehubungan dengan pendiri kaisar era. Mata surgawi nomor satu, bisakah kamu menyalakan rune itu lagi? Aku ingin memeriksa polanya. Kripple merengek, kakiku. Blind mengerutkan kening dan berkata, Kripple terus merengek, jadi mari kita bicarakan ini di tempat lain sampai dia kehabisan kata-kata. Kinmu segera pergi dari Kripple, dan mereka berdua datang ke danau di samping aula. Beberapa putri duyung dengan kepala ikan dan tubuh manusia berlari dengan buah-buah yang dipetik dari gunung. Tuan tua, makanlah beberapa buah. Kinmu mengambil buah merah, tetapi berteriak, jangan makan aku. Kinmu segera meletakkan buah itu dan melihat lebih dari selusin buah berguling-guling di piring. Oh, oh, aku berdarah. Berhenti melihat. Ketika darah dewa tersebar di gunung, semua buah-buahan dan pohon-pohon menjadi aneh. Buta menggelengkan kepalanya dan berkata, semua buah telah menjadi setan. Ketika mereka berbicara, buah merah terang tumbuh lengan dan menyentuh jus merah yang keluar dari tubuhnya. Aku berdarah, aku sekarat. Setelah mengatakan itu, pingsan. Buah-buahan lainnya segera berguling dan menangis dengan sedih. Kulit kepala Kinmu merangkak, dan dia buru-buru menuangkan buah-buahan di piring. Mereka menjadi senang dan bahkan buah yang pingsan juga bangun. Setan-setan itu berguling dengan cepat, ketubuh iblis pohon yang lewat. Mereka pergi untuk menggantung di kepala iblis pohon dan hanya kemudian menghela nafas lega. Tiba-tiba, iblis rusa yang berada di sebelah pohon iblis dengan diam-diam mengambil sepotong buah. Setan buah berseru dan menangis sedih lagi, mengutuk iblis rusa. Iblis pohon sangat marah dan bertarung dengan iblis rusa. Kinmu tercengang. Dia melihat dua iblis yang bertarung dengan tatapan kosong. Putri Duyung berlari mendekat dan memetik buah dari iblis pohon lagi, mengirimkannya langsung ke wajah Kinmu dan blind. Aku sudah terbiasa melihat hal-hal aneh, buta menggelengkan kepalanya. Kamu belum naik gunung, disitulah hal-hal yang benar-benar aneh ada. Rumput dan tanaman merambat di sana benar-benar dapat mengganggu seseorang sampai mati. Abaikan saja, Mu'er, aktifkan jejak di mata surgawimu dan tunjukkan kepada saya. Kinmu melakukan seperti yang diminta dan mengeksekusi Hubsun Bintang Pleiades bahwa Yan Jingjing telah memberikan kepadanya. Lingkaran bintang langsung menyala di matanya, dan matahari yang berada di tengah lingkaran bintang langsung meledak dengan sinar matahari yang menyilaukan. Setan yang membuat keributan ketakutan untuk berjongkok di tanah dan tidak berani bergerak. Blind tercengang dan berpikir sejenak. Ziking ini memang luar biasa. Seni surgawinya bahkan lebih kuat dari milikku. Namun, Anda hanya mengeksekusi cahaya mata surgawinya, jadi tidak ada kekuatan sama sekali. Jalankan lagi. Kinmu mengeksekusi Pleiades Sun Star Hoops lagi, dan Blind tersenyum. Itu saja, ada keterampilan murid. Namun, kekuatan Rune tidak diaktifkan. Tapi itu sedikit menarik. Jika mataku masih ada, aku bisa mengambil langkah maju. Sayang sekali. Mu'er, biarkan aku mencoba untuk menggabungkan skill awakening mata sembilan surga dengan Rune ini, meskipun mungkin butuh beberapa hari. Setelah aku selesai, aku akan mengajarkannya kepadamu. Kinmu mengangguk. Blind menghafal Rune di mata surgawi sambil tersenyum. Pergilah menghabiskan waktu dengan istrimu yang cantik, tidak perlu terus mengikuti kakek tua seperti aku. Aku tidak akan pergi dan menemukan Sing An, jadi kamu bisa tenang. Kinmu masih khawatir dia akan pergi mencari Sing An untuk membalas dendam, jadi ada kegelisahan di hatinya. Ling Yuksiu berteriak kepadanya dari jauh, orang yang menggembalakan sapi, kita akan naik gunung untuk mengumpulkan beberapa buah untuk dipersiapkan sebagai barang tahun baru. Apakah kamu datang? Silakan, Blind tersenyum. Kinmu hanya bisa berlari dan berkata kepada Ling Yuksiu, buah-buah di gunung telah menjadi setan, sehingga mereka akan menggigit. Nenek berkata bahwa ada beberapa buah di gunung yang belum menjadi setan dan mereka bisa dimakan. Hanya saja putri Duyung itu tidak mengenali perbedaannya, kata Hulinger. Ketika mereka naik gunung, mereka melihat banyak pohon buah-buahan, tetapi ketika buah-buahan mendengar bahwa mereka datang untuk mengumpulkannya, mereka segera menarik akarnya dan melarikan diri, membuat semua orang menatap mereka dengan tatapan kosong. Kau menginjakku, rumput kecil berteriak dengan marah. Di mana saudara-saudaraku? Semua orang segera melarikan diri untuk hidup mereka sambil dikejar oleh sekelompok rumput mengejar mereka tanpa henti. Setelah keributan, mereka menemukan kebun buah yang disebutkan oleh Nenek Si, di mana buah-buah belum berubah menjadi setan. Kin Mu menggigit, dan buahnya sangat manis dan harum. Yan Jingjing, Ling Yuksiu, dan Si Yunxiang membawa keranjang untuk memetik buah-buahan sementara Hulinger duduk di dahan pohon untuk makan. Segera, perutnya membuncit, dan dia berbaring dengan ekornya terkulai. Buah yang harum sekali. Tiba-tiba, sebuah suara berbicara, dan Kin Mu melihat ke arahnya. Dia melihat seorang pemuda berpakaian putih berjalan keluar dari pegunungan sambil membawa peti besar. Kin Mu mengambil beberapa buah dari keranjang dan tersenyum. Dari mana saudara laki-lakinya? Kemana kamu pergi? Pemuda itu mengucapkan terima kasih dan memuji buah-buah itu tanpa henti setelah dia mencicipinya. Ada rasa darah dewa, jadi ini benar-benar lesat. Aku tidak punya tempat tinggal yang tetap, jadi aku biasanya berkeliaran. Aku di sini untuk bertemu dengan tabib surgawi Kin untuk memintanya membantu menyembuhkan penyakitku. Kin Mu berkedip dan bertanya, tabib surgawi Kin, sembuhkan penyakit. Penyakit apa yang diderita saudara? Pemuda itu menghela nafas dan berkata, penyakit terminal. Tatapan Kin Mu melintas, bagaimana saya bisa memanggil saudara? Pemuda itu mengubur buah di bumi dan dengan hati-hati menutupinya dengan tanah. Sing An. Bab 403, teman dari Afar. Sing An. Kin Mu memandang pemuda itu dengan tatapan kosong, berpikir dengan hati-hati. Dia kemudian bertanya pada Ling Yuksiu dan yang lainnya, Pernahkah Anda mendengar nama Sing An? Gadis-gadis itu menggelengkan kepala dan menjawab, kami belum pernah mendengar nama ini. Namun, nama keluarga Sing cukup langka. Cower, tanyakan tabib surgawi Kin mana yang dia cari. Kita mungkin tahu siapa dia, kata si Yun Siang. Kin Mu setuju dan berkata kepada Sing An, saudari junior saya ingin saya bertanya, tabib surgawi Kin mana yang Anda cari? Sing An tersenyum dan berkata, orang ini terkenal. Dia adalah dokter muda paling terkenal di ibu kota, dan namanya adalah Kin Mu. Dia adalah guru pemuja iblis surgawi, tetapi dia juga memiliki reputasi sebagai dokter surgawi. Keahlian pengobatanku tidak biasa juga, tetapi setelah merawat diriku selama bertahun-tahun, aku terus merasa ada sesuatu yang salah. Semakin aku mengobati diriku sendiri, semakin aku merasa ada sesuatu yang salah. Bagian tubuh mulai menolak satu yang lain, membuatnya sulit untuk menampung mereka bersama. Belum lama ini, saya bertemu dengan Grandmaster Istana Emas Roland yang merupakan teman lama saya, dan dia merekomendasikan seseorang. Dia berkata bahwa tabib surgawi Kin memiliki kemampuan luar biasa dalam seni penyembuhan, jadi saya harus pergi mencarinya. Kin Mu sangat marah. Itu Pangong So, celaka itu lagi. Dia terus memberiku masalah. Mengapa Imperial Preceptor tidak membunuhnya ketika dia menurunkan Istana Emas Roland dan membiarkannya melarikan diri sebelumnya? Jadi itu Master Kultus Iblis Surgawi, kata Kin Mu dengan nada sadar. Aku pernah mendengar namanya, dia luar biasa. Sing An tersenyum. Aku pernah mendengar guru pemuja Iblis Surgawi memiliki sarana untuk membantu pengajar kekaisaran perdamaian abadi untuk membangun kembali kapal terbang dan kapal perang, sehingga dia bisa menghapus padang rumput sekaligus, menundukkan semua Han dan merobohkan Istana Emas Roland. Dia bahkan membantu Kaisar Yan Feng menempa meriam surgawi yang menembak jatuh dewa surga tinggi yang benar-benar luar biasa. Orang yang sangat berbahaya, namun saya tidak punya pilihan selain menemukannya, karena Jadeves Poison King bahkan lebih berbahaya daripada dia. Dia kemudian menambahkan setelah beberapa saat, kultivasi Master Kultus Setan Surgawi ini hanya dari enam arah alam, setelah itu, jadi mudah dikendalikan. Namun Raja Giyok beracun, kejam dan akan jauh lebih sulit dikendalikan. Itu benar, mereka memanggilmu Gembala Sapi, apakah itu namamu? Kin Mu segera tersenyum dan berkata, tidak. Saya adalah orang yang menggembalakan sapi, jadi kakak perempuan senior dan junior saya memanggil saya anak Gembala Sapi. Jadi saya mengerti. Sing An melihat sekeliling dan berkata, dalam pertempuran ketika dewa itu dibunuh di sini, saya pernah mendengar bahwa guru pemuja iblis Surgawi telah muncul, jadi saya datang ke sini untuk mencarinya. Memakan buahmu? Jadi aku tidak bisa pergi tanpa memberikan imbalan apapun. Naik. Dia mengulurkan jari, dan inti dari buah yang telah diakubur di bumi sebelumnya tumbuh dengan cepat, berubah menjadi pohon besar yang berbuah setelah beberapa saat. Pohon itu dipenuhi dengan mereka. Teknik penciptaan, Si Yun Siang mendesis pelan. Sing An menatapnya dan melambaikan tangannya. Semua buah jatuh di tanah dan berguling kemana-mana. Mereka mendarat di tanah dan menumbuhkan akar. Setelah beberapa saat, seluruh gunung ditutupi oleh pohon buah-buahan. Bunga mekar dan layu, buah hijau tumbuh dengan cepat dan segera matang di cabang. Cobalah, lihat apakah rasanya mirip. Sing An tersenyum. Yan Jing Jing hendak memetik satu buah untuk mencicipinya ketika kinmu menggelengkan kepalanya. Saudari Jing, jangan mencabutnya. Itu tidak baik untuk dimakan. Yan Jing Jing melepaskan buah dan melihatnya. Dia memeriksanya dengan hati-hati, tetapi hanya melihat bahwa buah itu berwarna merah cerah, mirip dengan yang telah mereka petik. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Cowert luar biasa, Anda telah melihatnya. Sing An tersenyum dan berkata, teknik penciptaan dapat mengubah proses pertumbuhan tanaman dan juga mengubah rasa tanaman. Bahkan dapat membuat tanaman beracun dan mengubah strukturnya, mengubah spesies tanaman. Anda bahkan dapat membuat tanaman mampu mengendalikan tindakan orang lain. Dia mengangkat tangannya untuk memetik buah merah terang, dan itu meregangkan tubuhnya menjadi ular merah kecil yang melilit pergelangan tangannya. Kepala rata ular itu diangkat di atas telapak tangannya, sementara garpu itu terentang saat ular mendesis pada kelompok itu. Semua orang melompat kaget, dan desisan datang dari segala arah. Puluhan ribu buah tergantung di pohon buah-buahan yang ada di sekitar gunung. Pada saat itu, mereka semua menggeliat dan berubah menjadi ular merah kecil yang menggantung dari pohon dan menatap mereka. Teknik penciptaan Heavenly Devil Chul tidak buruk, kan? Sing An tersenyum dan berkata, Aku mempelajarinya dari Grandmaster Istana Emas Roland. Sayang sekali bahkan Grandmaster sendiri tidak berhasil memahami esensi dari itu, mengecewakanku. Namun, Heavenly Devil Chul adalah kekecewaan yang lebih besar, karena tidak ada seorang pun di sana yang benar-benar dapat memahami keajaiban teknik ini. Namun, gadis kecil tidak buruk, Anda mengenali tekniknya, dan Chul Master Kin juga luar biasa, dapat melihat bagaimana saya menggunakannya untuk mengubah bentuk objek. Kamu mengenali kami, Si Yun Siang berteriak. Sing An tersenyum dan berkata, Aku tidak mengenali kalian, perempuan. Akan tetapi, Grandmaster telah menggambar potret Chul Master Kin kepadaku, seolah-olah dia takut aku akan salah. Kinmu memandang gunung yang dipenuhi ular merah dan ekspresinya sedikit berubah. Dia tahu teknik penciptaan dalam grid edukasional Heavenly Devil Scriptures sangat luar biasa, dan dia telah menggunakan teknik earth ion untuk menghasilkan pohon dan menumbuhkan pir kuning. Namun, sejauh mana Sing An telah mengolah teknik pembuatan membuat mereka tidak punya harapan untuk mengejar ketinggalan. Apa yang Patriark muda hasilkan adalah teknik-teknik penciptaan. Aku ingin tahu apakah dia dapat mencapai prestasi seperti itu. Sudut mata Kinmu berkedut. Meskipun Patriark muda itu sangat kuat, dia mungkin tidak memiliki kemampuan seperti ini. Sing An hanya seperti dewa yang bisa melakukan segalanya. Menanam pohon, membuat pohon itu berbuah, lalu mengubahnya menjadi ular berbisa adalah tindakan dewa. Ular merah itu mengayunkan kepala segitiga datar mereka di atas pohon seolah-olah mereka menari mengikuti irama musik. Namun bagaimana mereka semua bisa bergerak bersama. Sing An baru saja mengatakan bahwa makan, buah-buahan, dapat membuat seseorang kehilangan kendali atas tubuh mereka, dan ternyata itu bukan hanya omong kosong. Idenya adalah menusuk tulang. Kinmu menarik napas panjang dan dalam sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, mengapa saudara senior Sing An ingin menemukan saya? Bagi saya untuk membantu Anda. Sing An menghela nafas dan mengangkat tangannya untuk melihatnya berulang kali. Karena tubuh ini kadang-kadang tidak mau mendengarkan saya dan bahkan menolak saya. Saya tahu ada banyak ahli di sisi Anda, dan saya mengenali beberapa orang tua itu, misalnya, dewa pedang. Dia menimbulkan beberapa ancaman bagi saya, jadi meskipun ancaman itu tidak kuat, kemampuannya masih tidak lemah. Untungnya dia menuju ke biara petir besar. Sungguh lelucon. Hati Kinmu tenggelam. Sing An bahkan lebih sulit dihadapi daripada yang dia kira. Oltma hanyalah selingan, sementara tujuan utamanya adalah untuk memancing harimau keluar dari gunung. Dia hanya ingin kepala desa dan yang lainnya pergi ke biara petir besar. Dia tidak membutuhkan lengan Oltma, karena dia sepertinya sudah menerima lengan seperti dewa. Dia hanya punya satu tujuan, dan itu adalah Kinmu. Betapa lucunya bahwa seseorang tanpa sadar dapat menumpahkan kulit mati seseorang, mengganti tulang, rambut, daging, dan darah seseorang. Hanya dalam tujuh tahun, semua organ dalam tubuh akan mengalami perubahan. Sing An memiliki tatapan aneh, dan lampu aneh datang dari murid-muridnya. Sembilan lapisan cincin muncul di matanya, yang merupakan sembilan langit. Mata surgawi buta. Ini berarti bahwa kamu tujuh tahun yang lalu dan kamu sekarang adalah dua orang yang sama sekali berbeda. Apakah cara berpikirmu dibandingkan dengan tujuh tahun yang lalu berubah? Kamu pikir kamu masih kamu, tetapi kamu tidak tahu apakah kamu telah dipengaruhi diam-diam selama tujuh tahun dan sudah berubah menjadi anda yang lain. Sing An tersenyum. Dalam hal itu, mengapa seseorang tidak dapat mengambil inisiatif dalam perubahan untuk melampirkan bagian tubuh orang lain ke tubuh kita sendiri? Apa perbedaan antara mengambil inisiatif untuk mengubah bagian tubuh kita yang lebih lemah dengan bagian tubuh orang-orang dari praktisi yang kuat dan perubahan yang terjadi setiap tujuh tahun sekali? Itu sebabnya saya mencoba berubah menjadi dewa. Mata surgawinya mengungkapkan pandangan bersemangat yang dipenuhi dengan fanatisme. Aku mulai meneliti keterampilan mengubah tubuh, dan aku segera memiliki beberapa prestasi. Tuanku hampir merupakan eksistensi terkemuka, jadi aku memotong kepalanya ketika dia membiarkan penjaganya turun dan menggantinya dengan milikku sendiri. Itu adalah sukses. Namun, tuanku terlalu lemah dan tidak bisa memuaskanku. Jadi, aku mulai mencari ahli lain. Selama bertahun-tahun, dia meletakkan dada besar yang dia bawa di punggungnya, dan itu terbuka. Qin Mu, Yan Jingjing, Ling Yuksiu, dan yang lainnya semua tahu apa yang akan ada di dalamnya, tetapi mereka masih tidak bisa menolak melihat ke dalam. Wajah para gadis itu langsung berubah pucat pasi, dan mereka berbalik untuk muntah. Hulinger yang telah bersembunyi di pohon dan mengamati juga muntah-muntah. Peti itu dibangun dengan tulang tauti dan di luarnya dibungkus dengan lapisan kulit tauti, jadi ruang di dalamnya sangat besar, panjang dan lebarnya 300 meter. Ada rak-rak di dalamnya, dan semuanya dipenuhi dengan bagian-bagian tubuh. Hanya dari lengan saja, ada lebih dari selusin. Ada juga hati, mata, tulang, kaki, dan bahkan kepala. Selain itu, ada juga semua jenis darah, kulit manusia, serta semua jenis organ yang berserakan. Bahkan ada beberapa jenis rambut. Xing'an memandangi dadanya dengan ekspresi demam. Lihatlah, berapa banyak karya seni yang telah aku kumpulkan. Aku telah memperlakukan tubuhku sebagai karya seni yang dapat disusun ulang, menciptakan semua jenis diriku. Aku bahkan mengubah otakku sebelumnya. Namun, bingung memasuki ekspresinya, aku masih melihat beberapa ketidakcocokan antara bagian-bagian tubuh. Kadang-kadang mereka bahkan menolak satu sama lain, dan keahlian medisku tidak bisa lagi menyelesaikannya. Swatgat berpikir bahwa targetku adalah tinju surgawi rulai, tetapi dia tidak tahu bahwa aku tidak, aku tidak membutuhkan mereka sama sekali. Aku hanya perlu cult, Master Kin, itulah sebabnya aku membiarkan berita bahwa aku mencari rulai. Dia menutup dada dan mengembalikannya ke punggung. Dia kemudian berbalik dan melihat ke bawah gunung dengan sedikit senyum. Tubuh manusia berubah sekali setiap tujuh tahun, dan cara seseorang berpikir dan merasakan juga berbeda. Jadi mengapa Anda bersikeras menemukan mata surgawi Anda sendiri, Dewa Tombak? Kinmu melihat ke sisi itu dan melihat Blind berdiri di sana dengan kerangka naga besar berwarna hitam yang berputar-putar di sekitarnya sambil menggeram dengan suara yang dalam. Itu penting bagiku, kata Blind dengan mudah. Seorang teman dari jauh telah datang, jadi meskipun jaraknya jauh, aku masih harus membunuh. Sing An, aku sudah lama mencarimu. Sing An tersenyum di wajahnya saat dia berjalan menuruni gunung. Sekte Master Kin, tunggu sebentar, biarkan aku bertemu teman lama. Tatapan Kinmu berkedip dan dia melirik Ling Yuxiu dan yang lainnya, menandakan mereka untuk menindak lanjutinya. Dia mengeksekusi rahasia kontrol naga untuk membangunkan naga banjir. Pada saat yang sama, Tuli yang sedang memulihkan diri di aula mengambil napas panjang. Dia membentangkan potongan-potongan kertas putih di sekitarnya dan mengangkat kuasnya untuk mulai melukis. Di aula di dekatnya, Krippel menggunakan tangannya untuk mendorong kursi rodanya. Di aula lain, Nenesi berkata dengan wajah dingin dan muram, Suami, sudah waktunya bagimu untuk bergerak. Para ahli berjalan keluar dari aula dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba, suara nyaring dan menggema terdengar. Menteri Kin, saya di sini. Di mana putri saya yang berharga. Menteri Kin, keluar sekarang. Pergi dengan kepala Anda. Bab 404, tak terkalahkan. Ayah mertua ada di sini untuk membunuh menantu. Wajah si Yunxiang memerah karena kegembiraan. Chult-chult, Emperor ingin kepalamu, jadi kamu tidak punya pilihan selain untuk membalas, mengumpulkan kekuatan Chult iblis surgawi kita untuk menyingkirkan kaisar dan mengambil posisinya sendiri. Putri Siu menikah denganmu, jadi dia akan menjadi bagian dari kamar selir kekaisaranmu. Kamu kekasih, tapi dia harus membalas dendam atas kematian ayahnya, dan jadi hatinya akan berjuang. Jika itu tidak terjadi, T cukup, dia juga harus membela terhadap selir kekaisaran lainnya. Akan ada juga saintes siang, yaitu aku, yang berencana untuk membunuh Master Kultus untuk menjadi kaisar. Putri Siu harus menghadapi rencana jahatku sambil melindungimu Kultus Master saat dia memikirkan cara untuk membunuhmu sendiri. Sungguh sadomasokisme yang sejati. Ling Yuksiu memutar matanya ke arahnya. La Si Siang, kamu terlalu banyak berpikir. Ayahku ada di sini untuk urusan kepala Yu Zhao Qing. Dia perlu secara pribadi menghadiri penyelesaian begitu banyak orang dari klan bulu surgawi. Selain itu, kepala Yu adalah pemilik dunia bulu surgawi. Jadi dia harus datang secara pribadi tidak peduli apa. Dia tidak di sini untuk membunuh orang yang menggembalakan sapi. Seru Lingkinmu terdengar, dan naga banjir merayap di depan mereka. Pada saat itu, Auman naga terdengar ketika naga ki berlari tanpa halangan ke seluruh negeri, Kaisar Yan Feng turun dari langit. Alasan Kaisar Yan Feng untuk datang tidak sepenuhnya seperti apa yang dikatakan Ling Yuksiu. Dia tidak datang hanya untuk klan bulu surgawi dan Yu Zhao Qing, tetapi juga untuk Ling Yuksiu. Blain telah menculiknya dan memikatnya ke biara petir besar, membujuknya untuk mendiskusikan agama Buddha dengan Rulai selama beberapa hari sebelum dia bisa membebaskan diri. Tidak lama setelah itu, Kin Mu telah mengirim peringatan kepadanya. Ketika dia menerimanya, dia bergegas terburu-buru, meninggalkan pengawal hutan berbulu jauh di belakangnya. Semua itu hanya untuk menemukan Kin Mu untuk mendapat jawaban. Di matanya, pemuda itu benar-benar berani, bahkan merebut putrinya dengan paksa. Meskipun bukan dia yang telah merebutnya dengan paksa, Ling Yuksiu telah pergi tanpa sepatah kata pun darinya, jadi itu masih pasti membawanya pergi tanpa seizinnya. Jika itu tidak cukup, lelaki tua buta itu bahkan menjejalkan seekor ayam di tangannya dan berkata bahwa ia sedang memperlakukan mertuanya sebagai pesta. Itu memberinya firasat buruk bahwa kolnya telah dihancurkan oleh seekor babi yang melukai hatinya. Namun, ketika Kaisar Yan Feng mendarat di istana, dia merasa ada sesuatu yang salah. Suasananya sepertinya salah. Orang tua buta yang telah menculik putrinya mungkin memiliki perawakan pendek, tetapi auranya sangat tinggi. Tulang naga hitam menari-nari di sekitarnya dengan niat membunuh yang dingin. Sementara itu, di depan aula besar, para pakar wanita berdiri dengan niat membunuh yang meluap-luap dan sudut-sudut mata Kaisar Yan Feng berkedut. Di antara para wanita itu, dia juga melihat ibunya, Janda Permaisuri. Setelah dia meninggalkan istana, saya memerintahkan orang untuk menyelidikinya, tetapi yang saya ketahui adalah dia menerima berita tentang Raja Racun wajah Giyok dan pergi untuk mengejarnya. Wajah Kaisar Yan Feng berubah menjadi hitam, dan dia berpikir, bagaimana saya bisa membiarkan sesuatu yang memalukan keluarga kerajaan terjadi. Saya memesan berita tentang Jade Fespoison King untuk dibocorkan agar memancing para pecinta Jade Fespoison King untuk mengejarnya bersama. Saya berencana menggunakan tangan mereka untuk memaksa Janda Permaisuri kembali, jadi mengapa sepertinya dia berdamai dengan orang-orang tua yang berselisih itu. Apakah dia berencana tinggal di sini bersama mereka? Dia ingin menangis, tetapi tidak menangis. Para wanita dari keluarga Ling tidak kenal takut, tidak seperti putri-putri cantik di keluarga sederhana lainnya. Mereka berani mengejar kebahagiaan mereka sendiri. Namun, rasa malu keluarga tidak bisa menyebar ke luar negeri, wajah Kaisar harus dipertahankan. Kaisar Yan Feng kemudian memperhatikan Nenesi, dan pikirannya menjadi kosong. Tenggorokannya kering, dan tiga ribu keindahan kamar selirnya memucat di matanya. Ketika Kin Mu telah menyelamatkannya dari tangan Old Daumaster dan Old Rulai, dia pernah menetap di sini. Dia ingat tempat itu, tetapi dia belum pernah melihat penampilan sejati pengasuhnya sebelumnya. Nenesi selalu menggunakan galah untuk membawa makanan kepadanya dalam keranjang. Ketika Kaisar Yan Feng melihat penampilan Nenesi yang sebenarnya, dia tertegun dan terganggu. Yang mulia, apakah Anda masih menginginkan kerajaan Anda? Itu Chult Master Li, Kin Mu berkata dengan keras. Kaisar Yan Feng menekan keheranan dan menarik pandangannya, tidak berani melihat lagi. Nenesi terkekeh, merusak rencanaku. Kalau tidak, kekaisaran ini sudah menjadi surgawi Saint Chult kita. Kaisar, apakah luka-lukamu sudah sembuh? Apakah kultifasmu kembali ke puncaknya? Jika tidak kembali, kau akan mati. Tatapan Kaisar Yan Feng bergerak dan mendarat di Yu Zhaoching. Dia melihat bahwa dia tampak seperti dia dari wilayah asing sehingga dia berpikir sendiri, apakah dia kepala bulu surgawi yang disebutkan Menteri Kin. Kultifasinya sangat kuat, jadi siapa yang dia jaga? Tepat ketika dia memikirkan itu, dia melihat kripal yang sedang duduk di kursi roda, Tuli yang sedang mengayunkan kuasnya dengan cepat, dan pandangannya kemudian secara tidak sengaja beralih ke pemuda yang sedang menuruni gunung. Hati Kaisar Yan Feng bergetar hebat ketika dia melihat pemuda yang membawa peti itu. Pemuda itu tidak terlihat tua, tetapi dia memberikan kehadiran yang sangat kuat, yang bahkan lebih kuat dari para dewa surga tinggi. Aku seharusnya membawa sunsot di fine cannon. Kaisar Yan Feng mengertakkan gigi. Harta surgawinya telah terluka terlalu parah, jadi kultifasinya belum sepenuhnya pulih. Namun, Kin Mu telah mengumpulkan semua ahli aljabar di dunia dan mengatur model aljabar luar angkasa jembatan surgawi yang memungkinkannya untuk mengetahui banyak trik untuk memperbaiki harta surgawinya. Kultifasinya telah pulih hingga 90%, dan ia kembali menjadi salah satu pakar top di dunia. Namun, ketika dihadapkan dengan pemuda itu, dia punya perasaan bahwa dia adalah seekor naga yang dipegang oleh titik lemahnya dan kulitnya akan dilepas. Orang itu sangat berbahaya, lebih dari Tuan Dao Tua dan Rulai Tua bersama-sama. Kultifasi kaisar tidak buruk, Sing An melihat ke atas dan menyambutnya. Pengembara Wild Sing An memberi hormat kepada yang mulia. Kekuatan sihir yang mulia telah mencapai tingkat dewa, dan harta surgawi Anda telah hancur sebelum dibentuk kembali bersama-sama, jadi mereka lebih kuat dari harta surgawi orang lain. Mereka layak untuk koleksi saya. Matanya adalah mata buta, dan mereka tampaknya memiliki semacam sihir aneh yang bisa melihat segala sesuatu tentang semua orang. Sekali memandang kaisar Yan Feng, dan dia tahu harta surgawinya telah dihancurkan dan dibangun kembali, memberi mereka stabilitas yang tak tertandingi. Ini membuatnya senang melihat mangsa. Kaisar Yan Feng merasa seolah-olah telah ditandai oleh pemangsa, dan hatinya menegang. Sing An kemudian menatap blind, dan keheranan muncul di wajahnya. Dia memuji, pikiran teman Dao sebenarnya sangat kuat. Karena matamu sudah digali, kamu memilih untuk berjalan di jalan lain dan mencapai puncak jenis mata surgawi yang lain. Apakah itu dari pikiran? Menggunakan roh purbamu sebagai pengganti mata surgawi Anda. Mata pikiran tidak tertandingi di dunia ini, saya sangat menyukai roh purba Anda. Blind mendengus dingin. Sing An kemudian menatap Yu Zhao Qing dan matanya bersinar. Kulitmu tidak buruk, aku harus menyiapkan rak lain di dadaku untuk meletakkan kulitmu. Tatapannya kemudian mendarat di kripal yang berada di kursi roda. Dia kemudian mengalihkan pandangannya dari tubuh kripal, yang membuat yang terakhir marah. Dia mengertakan gigi dan berteriak, kentut tua, kembalikan kakiku. Sing An mengabaikannya, pandangannya tertuju pada tunarungu yang sedang melukis di aula di dekatnya. Ada gunung dan sungai yang tak terbatas, jurang yang beraneka ragam, dewa, makhluk abadi, hantu, dan monster di otakmu, dan hanya karena itu kau menggambar dunia tanpa batas. Aku suka otakmu. Tuli berhenti dan menatapnya. Tatapan Sing An bergerak melewati tubuh para wanita, tidak memperhatikan mereka. Para wanita yang mengejar apoteker mungkin adalah praktisi kuat yang memiliki reputasi baik di dunia bela diri, beberapa bahkan ada di tingkat master kultus, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mencapai tingkat yang akan menarik perhatian Sing An. Akhirnya, tatapannya mendarat pada nenek si, dan keheranan muncul di wajahnya sekali lagi. Dia tidak terpesona oleh kecantikan nenek si dan hanya bergumam, bagaimana mungkin manusia bisa memiliki keindahan seperti itu. Tubuh ini, aku juga menginginkannya. Kamu terlambat, Li Tian Xing mencibir. Sing An, tubuh ini milikku. Apakah itu Master Chult Li? Sing An menyeringai dan berkata dengan santai, aku pernah melihatmu sebelumnya. Kamu adalah bakat luar biasa dan penuh ambisi, jadi apa yang telah mengubahmu menjadi dirimu sekarang? Benar, keindahan surgawi inilah yang membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Kamu menanam semangat primordial anda di jantung dao tubuh ini, ingin mengambil alih untuk menjadi pemiliknya. Namun, karya seni ini telah menarik perhatian saya, jadi anda hanya bisa menyingkir. Li Tian Xing tersenyum genit, dengan cara yang bahkan gadis-gadis akan jatuh cinta, tapi Sing An tetap tidak tergerak. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan gembira, aku hanya datang untuk mencari tabib surga wikin untuk mengobati lukaku, jadi aku tidak menyangka akan bertemu begitu banyak karya seni yang pantas di koleksi. Aku benar-benar beruntung. Semuanya, semua orang, dia menyapa semua orang, tidak bisa menahan kegembiraannya. Terima kasih semuanya. Kripple tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia memutar kursi rodanya ke depan dan berteriak, aku mungkin kaki surgawi, tapi aku juga tangan surgawi. Teknik switching sun surgawi pilfering bukan hanya teknik kaki. Suara mendesing. Kursi roda itu terbang ke atas dan tangan Kripple mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya, memesona mata semua orang. Heaven Pilfering sun switching teknik dipisahkan menjadi heaven pilfering divine legs dan sun switching divine hands. Alasan mengapa Kripple bisa dikenal sebagai pencuri dewa adalah karena keahlian tangannya juga sangat menakutkan, mampu mengabaikan semua segel dan batasan, mencuri surga dan mengubah matahari. Bang! Kursi roda hancur dan Kripple terbang mundur. Dia menabrak aula dan berbaring di tanah, tidak bisa bangun. Tangan surgawi, kamu masih sedikit kurang. Singan tertawa dan berbalik. Raungan naga terdengar dan telapak tangannya menggenggam ujung tombak si buta. Itu adalah divine spear long tuo yang terbuat dari tulang naga hitam. Tombak itu maju seperti naga dan meraung. Langkah kaki blind gesit, dan senjatanya seperti ilusi, menusuk ke arah singan seperti naga hitam yang tak terhitung jumlahnya. Pencapaian buta dalam keterampilan tombak saja sudah dipuncak. Dia telah mendekati naga pemeliharaan Soverein sebelum yang lain bisa melihat apapun, mengakhiri pertempuran dalam sekejap. Meskipun dia tidak memiliki mata, mata surgawi pikiran bahkan lebih kuat daripada mata surgawi, sehingga dia bisa melihat melalui kekurangan dalam semua gerakan. Long tuo bergerak sesuai keinginannya, dan serangannya tak tertandingi. Namun, dia telah bertemu dengan keberadaan yang bahkan lebih menakutkan. Mata singan adalah matanya, dan mereka hanya sedikit lebih rendah dari pikiran mata dewa. Selain itu, kekuatan sihir singan seperti dewa, jadi setiap pukulan yang diterimanya menyebabkan long tuo gemetar tanpa henti. Perawakan kecil blind juga bergetar terus-menerus ketika dia bergerak mundur untuk melepaskan kekuatan, tangannya mati rasa. Ha! Alis buta menyatu, dan black tortoise primordial spirit muncul di belakangnya. Dia menggunakan semua kekuatannya dan bergerak bersama dengan permaisuri-permaisuri dan semua wanita lain yang datang bergegas. Dalam sekejap, semua jenis cahaya meledak di manor saat seni surgawi yang luas dan kuat muncul. Ledakan. Teriakan tercengang terdengar saat janda permaisuri dan banyak wanita muntah darah saat terbang mundur. Singan tersenyum dan berkata, kalian bahkan tidak membuatku ingin menjemputmu, jadi kamu tidak perlu datang untuk mempermalukan dirimu sendiri. Kau memukul ibuku, pergi dengan kepalamu. Mang! Tubuh Kaisar Yan Feng bergetar, dan Ki Vital meledak. Harta surgawinya bergemuruh ketika mereka membuka, dan auman naga dan lolongan harimau datang dari mereka. Dia mengulurkan tangannya, dan sembilan naga api surgawi turun dari langit. Singan menyeringai, dan bagian atas kepalanya tiba-tiba terbuka. Itu terbang seperti mangkuk sedekah emas besar. Sembilan naga api surgawi ditangkap olehnya sebelum kembali ke kepalanya. Kaisar Yan Feng tercengang, tetapi segera setelah itu, naga-naga surgawi yang melilit di sekitarnya menyerang dalam jarak dekat ketika ia bekerja bersama-sama dengan blind melawan Singan. Pada saat yang sama, sikat besar tunarumu itu seperti balok yang dia jentikan dengan kekuatan. Lukisan yang baru saja ia selesaikan terbang keluar dari aula. Memegang kuasnya, Tuli melompat seolah-olah dia melonjak. Dia tiba-tiba tenggelam dan memasuki sebuah lukisan, kuasnya menusuk dari dalam untuk mengolesi tubuh Singan, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk jatuh ke dalam. Lukisan didirikan di udara dan berkibar di sekitar. Ada puluhan ribu dewa dan setan di dalam mereka yang mengepung dan menyerang Singan. Dia bergerak melalui lukisan dan membunuh mereka semua, mengubahnya menjadi genangan tinta. Tiba-tiba, Tuli melompat keluar, dan kuasnya yang besar dioleskan ke semua lukisannya. Poni-poni yang menggoncang dunia terdengar saat bagian dalam lukisan itu runtuh dan menyusut sebelum meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Tuli menghela nafas lega ketika sebuah telapak tangan keluar dari pusat ledakan, mengetuk perutnya. Buta buru-buru membuang longtuo yang berubah menjadi naga hitam. Kekuatan kedua pria itu meledak, dan Tuli terbang mundur sambil muntah darah. Dia memanjat berdiri dari tempat dia mendarat dan meludahkan seteguk darah lagi. Anggota tubuhnya menjadi lemah, dan dia tergeletak di tanah sambil mendesis. Kekuatan sihir dan tubuh jasmaninya terlalu kuat, aku tidak bisa melukainya. Namun, dia terjebak dalam lukisanku sekarang, begitu cepat, aku tidak bisa menjebak dia lebih lama. Kaisar Yan Feng bergegas ke pusat ledakan, dan para naga pergi mencari Xing An. Pada saat yang sama, tombak hitam blind longtuo juga terus menusuk, bergerak secepat kilat, tetapi tidak melukai Kaisar Yan Feng. Setiap serangan ditujukan tepat pada Xing An. Giliranku. Li Tian Xing mendesis panjang dan terbang. Bab 405, Kebal. Pakaian Li Tian Xing berkibar. Sebagai master kultus surgawi iblis surgawi sebelumnya, kemampuannya pasti terkemuka, meskipun ada sedikit perubahan dalam. Saat dia bergerak, dia menunjukkan kecakapan pertempuran yang sangat kuat. Sosok Nenesi melayang-layang, tetapi setiap kali dia mendarat, setiap langkah tampaknya sangat berat. Dia telah sempurna menyatu berat dan ringan bersama. Li Tian Xing mengulurkan tangannya, dan ruang itu tampaknya runtuh saat jatuh ke tangannya. Ruang di sekitarnya memperlakukan telapak tangan sebagai pusat lingkaran dan garis-garis urat yang padat seperti benang terbentuk. Setiap simpul dari garis-garis seperti benang mewakili sebuah bintang. Beberapa lusin bintang membentuk rasi bintang, dan 360 bintang dari semua ukuran membentuk ruang dan jaringan surga yang melingkupi. Itu kekuatan bintang besar surgawi yang memukau. Jika seseorang melihat secara detail bintang-bintang dan rasi bintang, orang akan memperhatikan bahwa mereka membentuk berbagai jenis gambar. Sebagai contoh, struktur bagian dalam Purple Star adalah Istana Surgawi, karena ia mewakili keluarga kerajaan. Tujuh rumah besar di langit barat memiliki lebih dari 700 bintang dan 54 rasi bintang, menciptakan semua jenis gambar di dalamnya, seperti serigala kayu kui, anjing logam lou, dan burung pegar wei. Kekuatan yang diwakili oleh masing-masing bintang juga berbeda satu sama lain. Li Tian Singh adalah master kultus dari Heavenly Devil Chult dan telah menerima ajaran woodcutter, jadi dia juga memahami teknik persatuannya sendiri. Jika dia tidak menjadi sesat, bakat dan pembelajarannya akan menjadi yang terbaik di dunia. Bintang besar surgawi yang luar biasa Palem Force adalah senipa mungkas yang dia pahami setelah menguasai Great Education Heavenly Devil Scripturus, dan itu sangat kuat. Nenesi menyerang ke arah pusat ledakan dan bertarung bersama dengan Kaisar Yan Feng. Seketika, denyut nadi yang keras datang dari pusat gempa yang membombardir sekelilingnya, menyebabkan sejumlah monster yang tidak dikenal di Manor mengeluarkan darah dari Tremor. Mereka semua buru-buru bersembunyi di aula untuk menghindari dampak. Setengah jalan ke atas gunung, Kin Mu dan Ling Yuksiu memiliki naga banjir yang berdiri di depan mereka untuk memblokir akibat dari seni surgawi. Kin Mu meletakkan tangannya di pedang bebas, dan langit di matanya terbuka saat dia menatap erat pada pertempuran di istana. Jari-jarinya terus mengetuk gagang pedang dan semua jenis Wu Ji, Tai Ji, empat simbol dan delapan diagram rune muncul di depan dan di belakangnya saat dia dengan panik menghitung. Di tengah ledakan, dunia dalam lukisan yang telah runtuh perlahan memudar. Kaisar Yan Feng dan Li Tian Xing mengepung tempat itu, menyerang sambil berlari kencang. Tombak hitam di tangan blind, sementara itu, telah menjadi semakin lama. Dengan sentakan, kakinya juga bergerak terus-menerus saat dia menusuk lukisan itu. Dari dalamnya, lengan dan kaki menyerang ke arah luar untuk berbenturan dengan tiga ahli, dan mereka tidak dirugikan. Kekuatan sihir Kaisar Yan Feng sangat kuat. Meskipun kultifasinya belum pulih ke puncaknya, tingkat kekuatan sihirnya sudah bisa membuatnya berdiri di atas seluruh dunia. Bahkan melampaui Li Tian Xing dan blind, dengan gerakannya menjadi besar dalam skala dan diisi dengan kekuatan sementara pukulannya berat, sengit, dan sombong. Li Tian Xing, di sisi lain, adalah setingkat lebih tinggi dalam seni surgawi. Teknik unitinya mungkin bukan pengajaran yang benar, tetapi dengan menyatukan Grid Educational Heavenly Devil Scriptures, dia bisa menjalankan semua jenis teknik, keterampilan, dan seni surgawi secara bebas. Selain itu, Kin Mu bahkan melihat sesuatu yang tidak dimilikinya. Itu adalah seni surgawi yang lebih mendalam yang terkandung dalam Grid Educational Heavenly Devil Scriptures. Namun, diperlukan kombinasi dari semua jenis seni surgawi dari Grid Educational Heavenly Devil Scriptures. Sebagai contoh, pasukan besar bintang surgawi-surgawi Li Tian Xing yang menggabungkan lebih dari 300 seni surgawi di telapak tangan, dan karena itu memiliki kekuatan yang mengejutkan. Sekte Master Li tidak diragukan lagi adalah seorang jenius dari kultus kita, tetapi sangat disayangkan bahwa pikirannya menjadi bengkok. Kin Mu berseru dengan kagum tanpa akhir. Tentu saja tidak perlu berbicara tentang Blind. Pertempuran dengan naga pemeliharaan Soverein sudah menunjukkan kekuatannya. Namun, kinerja Blind sekarang bahkan lebih kuat daripada saat ia bertarung melawan naga pemeliharaan Soverein. Tombak surgawinya menjadi semakin lama, tetapi kekuatannya juga menjadi semakin besar. Setiap serangan darinya memberi orang lain perasaan bahwa itu benar-benar luar biasa. Namun, poinnya yang paling menonjol masih terletak pada fakta bahwa ia bisa menebus tempat-tempat di mana Li Tian Xing dan Kaisar Yan Feng kurang menyelamatkan mereka dengan serangannya. Dia adalah cadangan keduanya, memungkinkan mereka untuk melakukan gerakan mereka seperti yang mereka mau, tidak harus khawatir tentang diri mereka sendiri. Meski begitu, mereka bertiga secara bertahap tidak bisa menahan Xing An yang ada di lukisan itu. Lukisan itu melayang ke sana kemari. Tidak hanya bisa kepalan tangan dan kaki Divine Art dari dalam memblokir serangan mereka, mereka bahkan bisa membalas. Kekuatan seni surgawi Xing An sangat kuat, dan kekuatan sihirnya juga kuat. Tubuh mayatnya bahkan lebih konyol, menyebabkan darah keluar dari mulut ketiga lawan. Bahkan lukisan itu sendiri terus membelah dari getaran. Dia akan melarikan diri. Qin Mu sedikit mengernyit saat melihat situasi yang tidak menguntungkan. Dia kemudian berteriak, Ketua Yu. Yu Zhao Qing bergegas keluar dengan langkah cepat, kakinya bergerak seolah-olah dia sedang terbang. Dia meletakkan kedua jarinya bersamaan saat dia menusuk ke arah lukisan itu. Swash! Kecepatannya sangat cepat saat dia bergerak seperti lampu yang berkedip-kedip dan melewati bayangan. Cahaya melintas di ujung jari-jarinya, dan itu seperti pedang tajam yang menusuk lukisan itu dengan kecepatan kilat. Yu Zhao Qing berhasil dalam serangannya dan langsung merasakan kekuatan yang sangat kuat melawan dari lukisan itu, membuat tubuhnya yang halus bergetar sebelum jatuh kembali. Tiba-tiba, sayap di tubuh Yu Zhao Qing terbuka untuk mengangkatnya. Dia berhenti di langit, lusinan sayapnya mengepak dengan tergesa-gesa. Tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul pada pakaian tubuhnya, dan cahaya bersirkulasi dengan cepat, melesat keluar dari sisiknya ke dalam lukisan. Jejak darah bisa dilihat dari dalam, yang membangkitkan semangat Kaisar Yan Feng dan Li Tian Xing, menyebabkan serangan mereka menjadi lebih terkonsentrasi. Qin Mu memiliki ekspresi gugup ketika dia berkata kepada gadis-gadis di belakangnya dengan suara rendah, ambil kesempatan ini untuk bersembunyi di aula. Ling Yu Xiu buru-buru membawa Yan Jingjing dan yang lainnya turun gunung dan bersembunyi di salah satu aula. Qin Mu kemudian sedikit mengernyit. Perhitungan yang ada di depan dan di belakangnya masih berjalan dengan cepat, tetapi dia segera merasa bahwa kebijaksanaannya tidak cukup. Dia tidak bisa lagi menghitung berapa kemungkinan buta dan sisanya mencapai kemenangan. Kakinya bergerak saat dia menghitung sudut dan tingkat keberhasilan serangannya. Dengan eksekusi rahasia kontrol naga, naga banjir melilit tubuhnya dan meminjamkannya kekuatan sihir mereka. Aura Qin Mu naik secara dramatis, dan ketika naga banjir meminjamkan kekuatan mereka kepadanya, tubuhnya tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi. Kekuatan sihirnya tumbuh lebih dan lebih kuat sementara sisik naga juga dengan panik tumbuh keluar dari tubuh luarnya, menutupi kulitnya. Denting, denting, denting. Lebih sembilan tanda pembentukan langit muncul di murid-muridnya. Dia telah mengeksekusi teknik sembilan mata surgawi secara ekstrim. Tidak hanya dia menggunakan pencapaian aljabar unggul untuk menghitung, dia juga menggunakan mata surgawi untuk mengamati pertempuran dan menghitung. Xing An memiliki kekurangan, bagian tubuhnya tidak beradaptasi dengan baik dan mulai saling menolak. Matanya tiba-tiba menyala, dan kekuatan mentalnya meledak untuk menghubungi Yu Zhao Qing dengan pikirannya. Dia kemudian segera menggunakan gelombang otaknya untuk memberitahu Blind, Li Tian Xing, dan Kai Saryan Feng. Di titik setengah gunung, Qin Mu berhenti dan menekuk lututnya untuk berjongkok. Naga banjir di tubuhnya mengamuk dengan kekuatan sihir, menyebabkan auranya tiba-tiba menjadi mengamuk juga. Telapak tangan Qin Mu yang memegang gagang cara free sword bergerak, dan cahaya pedang memenuhi surga. Kekuatan di kakinya meledak, dan dia hampir meniru kecepatan kripal ketika dia berada di puncaknya. Ledakan. Dimanapun Qin Mu lewat, akan ada ratusan dan ribuan bayangan yang saling tumpang tindih, bergerak maju terus-menerus menuju lukisan itu. Dia mencapainya saat cahaya pedang dari cara free sword adalah yang paling panas. Kecepatannya mencapai ekstremnya, dan cahaya pedang cara free sword seperti bor besar yang melintas, menembus lukisan. Dada Qin An dipukul oleh pedang, dan dia ditikam keluar melalui lukisan itu, yang kemudian dicabik-cabik. Pada saat yang sama, serangan blind tiba. Tombak naga hitam Longtuo menusuk punggung Qin An dan keluar dari dadanya, menghindari jantungnya. Kaisar Yan Feng dan Li Tian Xing menggunakan Nine Dragon Mountain Breaking Palem dan Great Overarching Heavenly Stars Palem Force untuk menyerang pada saat yang sama terhadap kuil kiri dan kanan Qin An, menyebabkan kekuatan penghancur besar mengalir ke otaknya. Pada saat yang sama, lampu-lampu yang mengalir melalui tubuh Yu Zhao Qing terbang keluar untuk menusuk kaki Qin An, memperbaiki kakinya ke tanah. Apakah sudah berakhir? Semua orang menghela nafas lega. Yu Zhao Qing memainkan peran paling penting dalam pertempuran ini. Dengan dia sebagai pemerintah pusat, Li Tian Xing, Kaisar Yan Feng, dan blind dapat bekerja bersama sebagai satu. Baru saat itulah mereka tiba-tiba bisa melepaskan gerakan paling kejam mereka, membunuh Xing An dalam satu serangan. Hehehe, kalian tidak buruk. Xing An yang tertabrak pedang dan tombak tiba-tiba mengangkat wajahnya penuh pujian. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya dan berbagai luka, tetapi hanya sesaat. Seolah-olah itu hidup, tiba-tiba dilarikan kembali, kembali ke tubuhnya. Kalian semua tidak buruk. Xing An tertawa keras, dan wajah Qin mau berubah secara drastis. Dia buru-buru mengeluarkan pedangnya, tetapi pada saat itu, Xing An mengulurkan tangannya untuk mengibaskannya. Tubuh Qin Mu gemetar hebat, dan naga banjir menangis sedih saat mereka jatuh darinya. Kekuatannya langsung menurun. Blind mengguncang tombaknya dan mengayunkan Xing An ke udara, menyelamatkan Qin Mu. Xing An mengulurkan tangannya untuk menamparkan Divine Spear Long Tuo dengan berat, dan percikan langsung terbang di sekitar tangan Blind. Daging dan darah telapak tangannya semua berantakan oleh gesekan dengan Divine Spear Long Tuo yang datang menimpanya. Begitu Divine Spear Long Tuo melihat bahwa itu akan menusuknya di dada, itu berubah kembali menjadi naga tulang hitam untuk melilit di sekitarnya, gemetar hebat untuk melepaskan kekuatan Xing An. Divine Spear Long Tuo bergemuruh dengan raungan naga. Baru saat itulah ia bisa melepaskan kekuatan. Naga tulang hitam itu mengangkat kepalanya dan melilitkannya lebih erat ke Blind. Xing An jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Ada dua lubang besar di dadanya yang disebabkan oleh pedang Qin Mu dan tombak Blind. Kepalanya hampir tergencet karena seni surgawi tangan Kaisar Litian Xing dan Kaisar Yan Feng. Sementara itu, ada lebih dari selusin lubang di kakinya dari serangan Yu Shao Ching. Kalian benar-benar tidak buruk, wajah Xing An panjang dan sempit agar tidak tergencet, dan wajahnya bengkok. Namun, dia tetap tersenyum dengan ikhlas. Kalian layak menggunakan kekuatan penuhku. Kaca. Dada yang selalu dibawanya bersamanya terbelah, dan tiga kepala keluar. Xing An mengangkat tangannya untuk mengambil miliknya yang telah tergencet, dan tiga yang baru mendarat di lehernya, masing-masing memberikan goyangan. Bola mata di kepala terjepit kemudian terbang keluar untuk mengganti bola mata di salah satu kepala. Empat lengan lagi kemudian terbang keluar dari dada dan datang ke sisinya, tumbuh ke dalam tubuhnya. Xing An menggerakkan mereka dan mengulurkan satu tangan untuk mengeluarkan hati surgawi yang telah ditusuk, menggantinya dengan yang lain. Dia kemudian mengeluarkan tulang rusuk yang telah diiris terpisah dan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika aku membunuh kalian semua, aku hanya bisa dikatakan tidak membuat kerugian. Kalian semua tidak buruk, layak menjadi bagian dari koleksiku. Ekspresi blind berubah ketika dia mengulurkan tangannya untuk meraih udara. Long Tuo terbang ke tangannya dan berubah kembali menjadi tombak hitam. Dia berteriak dengan keras, kita tidak bisa menunggu dia selesai mengubah tubuhnya. Tombak besar di tangannya menusuk ke depan. Kaisar Yan Feng dan Li Tian Xing segera pergi ke kiri dan kanan untuk menyerang. Yu Zhao Qing juga menggunakan semua yang dia bisa, tetapi Xing An tetap tenang dan tenang seperti sebelumnya, menggunakan dua tangan untuk terus mengubah tubuhnya yang rusak. Bang! Kaisar Yan Feng menderita banyak pukulan dan terbang mundur. Ujung Divine Spir Long Tuo ditangkap oleh tangan lain Xing An yang memberikan sentakan kuat untuk mengibaskan blind tinggi ke langit. Dua kepala terbuka lebar untuk melolong nyaring. Suara mereka seperti halilintar menyerang Yu Zhao Qing yang ada di udara, menyebabkan darah keluar dari sudut mulutnya. Dia kehilangan kendali kesadarannya dan jatuh dari langit. Kekuatan telapak tangan Ling Tian Xing meledak, tapi yang dia lihat selanjutnya adalah Xing An yang selesai menggantikan bagian tubuhnya, menghadapnya dengan tiga kepala dan enam lengannya. Bagaimana aku akan bertarung seperti ini? Pikirannya kosong. Kultus Guru Li, Anda telah menanam setan di hati Dao. Tiga wajah Xing An mengungkapkan senyum aneh. Setiap wajah terlihat berbeda, memiliki campuran pria dan wanita, muda dan tua. Mudah hancur. Setelah kamu mati, aku akan menjaga tubuh ini dengan hati-hati. Bab 406, Pendidikan Luar Biasa Ekspresi Li Tian Xing berubah sedikit, dan Grid Palem Angkatan Langit Surgawi yang besar secara instan berubah. Prestasinya dalam seni mantra sihir bisa dikatakan nomor satu di dunia. Node dari Grid Heaven Overarching Stars Palem Force adalah bintang, dan ketika mereka berputar, atribut dari gaya palem akan berubah dan kekuatannya juga akan menjadi berbeda. Kekuatan telapak tangannya mungkin tampak seperti seni surgawi tubuh Jasmani, tetapi pada akarnya, itu adalah seni surgawi mantra. Itu memiliki ruang batin, segudang perubahan, dan hampir tak terbatas. Sebagai soal fakta, setelah Li Tian Xing telah berhasil menumbuhkan angkatan palem Stars Heavenly Grid Overarching, dia kehilangan motivasi untuk meningkat. Jenis seni surgawi itu terlalu sempurna, begitu sempurna sehingga semua seni surgawi lain yang diciptakan setelah itu tidak bisa melampaui itu. Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan yang luar biasa memiliki teknik persatuan, dan dia menyebut Grid Heavenly Stars Heavenly Stars Palem. Namun tidak peduli berapa kali kekuatan telapak tangannya berubah, Xing An tidak memperhatikannya. Dia bahkan tidak mencoba menebak transformasi kekuatan telapak tangannya atau seni surgawi. Tidak peduli berapa kali seni surgawi berubah, Xing An memecah mereka dengan kekuatan kasar. Tinju Dewa, Kekuatan Dewa, Kekuatan Sihir Dewa, dia adalah dewa yang mengabaikan semua perubahannya dan hanya menghancurkan segalanya di jalannya. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Li Tian Xing, dan dia merasakan kekuatan yang menakutkan keluar dari kekuatan telapak tangan Xing An. Kekuatan itu membombar dirki vitalnya dan menabrak benih iblis. Kepala Desa dan Tunanetra tidak bisa melakukan apapun pada hari itu untuk menyelamatkan si Yu Yu. Old Rule juga tidak berhasil mencerahkan Li Tian Xing, namun Xing An langsung menuju asal, ingin menghancurkannya. Kaisar Yan Feng dan Blind menyerang. Yu Zhao Qing juga bangkit dan bangkit untuk bertarung. Empat tangan Xing An berurusan dengan serangan Kaisar Yan Feng dan Blind sementara Ki Vital bangkit dari atas kepalanya untuk berubah menjadi jembatan surgawi. Roh primordialnya berdiri di atasnya dan bertarung dengan Yu Zhao Qing, menghalangi gerakan tiga orang dan bahkan melukai mereka. Terlalu menakutkan. Kaisar Yan Feng tidak bisa melewati tiga kepala dan enam lengan. Blind memiliki kemampuan untuk menerobos pertahanan Xing An, tetapi kekuatan yang lain terlalu kuat. Kekuatan sihirnya jauh melebihi Blind, yang membuat serangannya antara Yu Zhao Qing dan Xing An di jembatan surgawi dipenuhi dengan bahaya. Roh primordial Xing An sangat aneh dan menakutkan. Itu berubah tanpa henti, kadang-kadang menjadi Dewa Naga Hijau, terkadang Dewa Harimau Putih, dan pada yang lain Kura-kura Hitam atau Vermilion Bird. Dia bahkan telah menangkap arwah para ahli purba yang telah mengolahnya ke alam dewa. Kebal, kebal. Darah terus mengalir keluar dari mulut Li Tian Xing, dan benih iblis itu berangsur-angsur terguncang. Namun sebelum itu terjadi, tubuh Jasmani mungkin tidak bisa menanganinya. Bagaimanapun, tubuh itu milik murid, si Yu Yu. Li Tian Xing telah mengubah roh primordialnya menjadi iblis hati, menanam iblis dalam hati daunnya. Dia kemudian meminjam tubuh si Yu Yu untuk terus memelihara dirinya sendiri dan menjadi lebih kuat. Baru-baru ini dia mencoba untuk melebur dan mengambil alih tubuh. Karena itu, kultivasi si Yu Yu telah meningkat secara drastis, menembus hidup dan mati setahun yang lalu dan jembatan surgawi baru-baru ini. Namun roh primordial si Yu Yu tidak bisa menahan serangan Sing An. Sebelum benih iblis Li Tian Xing terbunuh, si Yu Yu mungkin akan mati di tangan Sing An. Setelah Yu Yu mati, tubuh ini akan menjadi milikku. Aku bisa melarikan diri, Sing An tidak bisa menahan aku. Li Tian Xing sangat gembira. Dia selalu bertengkar memperebutkan tubuh tanpa cacat dengan si Yu Yu namun selalu ada buta, kepala desa, dan juga rulai tua yang menghalangi, dan sekarang dia akhirnya akan mendapatkan keinginannya. Yang dicintainya bukanlah si Yu Yu sebagai pribadi, tetapi tubuhnya. Seberapa baik menjadi seorang wanita dengan kecantikan yang bahkan membuat iri para dewa. Begitu indahnya sehingga seseorang terlihat keluar dari dunia ini. Dengan tubuh seperti itu, Li Tian Xing akan menarik perhatian semua orang dimanapun dia berjalan. Banyak pria akan jatuh cinta padanya dan menjadi gila baginya. Semua orang akan mencintainya. Dia bisa memiliki segalanya. Karena dia adalah master kultus setan surgawi sebelumnya, kemampuannya tidak hanya untuk kecakapan pertempuran besar. Jika dia ingin melarikan diri, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menghentikannya. Pengikut kultus Heavenly Devil Chul terampil dalam semua jenis keterampilan melarikan diri, dan dia bahkan master hebat di bidang ini. Sekarang, dia hanya perlu menunggu Xing An untuk menyingkirkan roh primordial si Yu Yu, dan dia akan bisa melarikan diri untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan diberkati. Namun hati Li Tian Xing tiba-tiba menjadi kacau tanpa alasan. Dia memikirkan pagi yang cerah dan indah seratus tahun yang lalu ketika Patriark Muda itu membawa seorang gadis kecil keluarga si untuk menemukannya. Ini si Yu Yu, Santa Suci Saint Chul Saintes generasi ini, tetapi saya tidak bisa mengajarinya. Dibandingkan dengan saya, Anda masih muda dan kuat, sehingga Anda dapat menangani siksaan. Sang Patriark Muda telah melemparkan gadis kecil itu dan berbalik untuk pergi. Dia melarikan diri seolah gadis kecil itu adalah binatang yang sangat berbahaya. Saat itu, ketika Li Tian Xing melihat wajah si Yu Yu, dia masih lelaki. Saat itu, si Yu Yu baru berusia 13 tahun, dan dia masih bisa mengingat pertemuan pertama mereka. Dia merasakan pukulan di hatinya seolah-olah dia dikejutkan oleh kebahagiaan terbesar. Itu seperti hatinya dipegang oleh tangan hangatnya, seperti seluruh dunia hanya tersisa dengan gadis muda di depannya. Namun dia tahu dia adalah tuannya dan dia tidak bisa memiliki pikiran jahat terhadap muridnya. Untuk waktu yang lama, dia selalu mematuhi tanggung jawab seorang tuan, mengajar si Yu Yu dengan sepenuh hati, memberikan semua yang telah dia pelajari kepadanya. Namun pikiran jahat masih terus keluar dari waktu ke waktu, mengganggu pikiran dan hati Dao. Si Yu Yu sangat nakal dan pada dasarnya, semua orang di Heavenly Saint Chul telah tersiksa olehnya, yang mengakibatkan banyak masalah. Li Tian Xing selalu sibuk membersihkan kekacauan yang ditinggalkan oleh murid mudanya, menyelesaikan semua masalah yang disebabkan olehnya. Namun, saat itu juga ketika dia menjadi yang paling bahagia. Meskipun dia selalu sibuk membersihkannya, dia juga harus menikmati memanjakannya. Di depannya, si Yu Yu taat dan pengertian. Dia berkembang sangat cepat dan sangat menyukai suaminya. Tidak ada wanita bodoh di keluarga si. Saat itu, mereka memiliki hubungan yang sangat kuat sebagai tuan dan murid, dan dia telah terbiasa menyembunyikan pikiran jahat jauh di dalam dirinya. Kapan dia mulai berubah? Si Yu Yu sudah dewasa. Karakternya yang nakal dan kekanak-kanakan menghilang secara bertahap dan yang menggantikannya adalah pesona yang menakjubkan. Setiap tindakan, setiap kata terpancar dengan pesona, sampai-sampai ia hanya bisa menatapnya. Pada saat itu, dia tahu bahwa dia adalah tuan dan tidak seharusnya memiliki pikiran jahat terhadap muridnya, tetapi dia tidak bisa menahannya lagi. Dia mengintip si Yu Yu mandi, mengumpulkan pakaian yang dia kenakan, dia sangat tergila-gila padanya. Namun, dia terdeteksi oleh si Yu Yu, dan dia mulai perlahan-lahan menjauh. Seharusnya sekitar saat itu kegilaannya telah menjadi bengkok, berubah menjadi keserakahan. Semakin dia tidak bisa mendapatkannya, semakin dia ingin mendapatkannya, dan semakin banyak pikiran, semakin jantungnya menjadi bengkok. Dia merasa bahwa apa yang dia sukai bukanlah muridnya, tetapi tubuh yang paling indah. Dia merasakan perubahannya sendiri, dan dia merasa takut. Runtuhnya, distorsi, dan deformasi hati daunnya membuatnya ketakutan. Untuk menyelamatkannya, dia telah menemukan solusi. Karena ada aturan yang melarang hubungan guru dan murid, yang membatasi perasaan antara dia dan muridnya, dia bisa menjadi si Yu Yu dan hidup dengan tubuh yang indah itu. Dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan dan prestise untuk menyelesaikan semua itu. Semua orang yang menentangnya di kultus diasingkan, atau dibunuh, atau dipenjara. Akhirnya, dia memiliki keinginannya dan menceraikan istri pertamanya untuk menikahi muridnya. Malam itu, si Yu Yu berjuang keras untuk membunuhnya, tapi itu sesuai harapannya. Dia menjadi iblis jantung yang merendah di hati daunnya, menunggu hari dia bisa menjadi wanita itu. Litian Sing mengingat semua itu, dan matanya menjadi kosong. Aku tersesat. Sejak pagi yang cerah dan indah ketika saya melihatnya untuk pertama kalinya, hati daun saya telah dikalahkan. Litian Sing batuk darah dari serangan berat Sing An dan bergerak kembali terus-menerus. Pagi itu ketika patriark muda itu mengirim si Yu Yu, pada pandangan pertama itu, dia sudah jatuh cinta pada muridnya. Apa yang telah menghancurkan hatinya daun bukan si Yu Yu, tetapi dia sendiri. Karena kegilaan dan hubungan terlarang antara tuan dan murid, hati daunnya berputar terus-menerus, sampai akhirnya menjadi seperti sekarang ini, sebuah lelucon di mata orang lain. Dia tidak benar-benar ingin mendapatkan tubuhnya, tetapi telah mencintai orang itu dari awal hingga akhir. Itu bukan tubuhnya, hanya hati daun bengkoknya yang membuatnya berpikir bahwa dia ingin menjadi si Yu Yu. Ketika saya pertama kali bertemu dengannya, saya dikalahkan. Patriark, Anda menyakiti saya. Lithian Singh membangkitkan semangatnya dan mengingat apa lagi yang dikatakan Patriark muda tadi pagi ketika dia mengirim si Yu Yu. Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Yang Hebat mengandung dua kata pendidikan yang hebat, dan itu berarti pendidikan, warisan. Sebagai guru pemujaan suci, jangan gagal untuk menghayati kedua kata itu. Pada saat itu, hanya ada gadis di matanya, dan kalimat itu telah melewati telinganya. Namun, sudah menjadi tidak normal sekarang. Dua kata itu, sangat mendidik, aku belum pernah mengikuti mereka sebelumnya. Lithian Singh mendesis dengan keras, dan cahaya iblis yang menakutkan meledak dari tubuh si Yu Yu, melesat keluar dari hatinya dan menusuk hati Singh An. Cahaya hitam itu seperti jembatan bagi roh primordial Lithian Singh untuk menyerbu Singh An. Muridku yang baik, pergi. Dia memasuki hati Dao Singh An, dan dia benar-benar merasa damai, seperti dia belum pernah rasakan sebelumnya. Nenek si bangun dan bingung kata-kata. Yu Zhao Singh jatuh dari langit sambil batuk darah, Divine Spirlong Tua Buta ditekup dan lengannya patah, Kaisar Yan Feng diangkat tinggi oleh Singh An sebelum dilemparkan kepalanya terlebih dahulu ke tanah. Permaisuri-permaisuri dan sisanya saat ini berdiri dengan kaki gemetar. Kripal mencoba merangkak dengan tangannya. Darah mengalir keluar dari sudut mulut tulis sementara dia memegang kuasnya dengan tangan gemetar, tidak mampu mengendalikannya sama sekali. Kin Mu sedang menyempurnakan pil semangat dengan panik, mengobati luka-luka naga banjir yang terluka. Semua orang telah kalah. Mereka menderita kekalahan telak. Telapak tangan Singh An mendatangi Nenek Si, yang ingin menghancurkan roh primordialnya. Tiba-tiba, telapak tangan itu berhenti di depan wajahnya dan menjadi agak lembut saat merapikan rambut indahnya yang berantakan di pelipisnya. Salah satu kepala Singh An menunduk untuk menatapnya dengan tatapan lembut seolah itu adalah pagi hari seratus tahun yang lalu. Kamu, jadilah wanita cantik dan jalani hidupmu dengan bahagia. Cepat pergi, suara Litian Singh berkata dari kepala Singh An. Dia kemudian berteriak dengan keras, Singh An, ikuti aku sampai mati. Disintegrasi setan surgawi. Sekte Master Li, kamu terlalu lancang. Hanya benih iblis belaka dan kamu ingin mengambil alih tubuh jasmani saya. Teriakan sengit datang dari dua kepala Singh An lainnya. Ada gemuruh, dan ledakan dahsyat datang dari tubuh Singh An. Itu bergetar, anggota badan keluar dari kendali. Kripal dengan paksa mendorong dirinya untuk terbang keluar dari aula, tangannya mendatangi mata Singh An. Yu Zhao Qing meledak dengan kekuatannya yang terakhir, dan sinar warna-warni menahan tubuh Singh An di tempatnya. Blind mengangkat tombaknya dengan satu tangan dan menggunakan semua kekuatannya untuk menusuk hati Singh An. Kaisar Yan Feng menggeram dan melayang ke udara sambil terbalik. Dia membujuk petir yang setebal naga untuk menyerang lawannya dengan panik. Banyak sampah, tubuh Singh An tiba-tiba hancur, dan kepala, lengan, dada, hati, dan kaki keluar dari dadanya. Semua kepala marah karena marah. Kamu semua sekelompok sampah, jadi bagaimana jika kamu menggunakan disintegrasi iblis surgawi, apa yang bisa kamu lakukan untukku? Semua orang terbang ke segala arah dan batuk darah tanpa henti. Kin Mu melompat dan terbang ketika naga banjir mengejarnya dengan panik untuk melilit tubuhnya, mengangkat auranya secara drastis. Dia mengangkat pedangnya untuk menusuk Singh An yang memasang kembali tubuhnya. Enyah. Lengan Singh An jatuh dari tubuhnya dan mengetuk lebih dari selusin kali dalam sepersekian detik, sekali lagi melukai naga banjir. Mereka jatuh ke tanah, tidak bisa bangun lagi. Singh An menarik kembali lengannya dan terus menempelkan yang baru ke tubuhnya. Dia menjentikan Kin Mu dengan jari dan berkata dengan dingin, jika bukan karena kau masih berguna bagiku, aku bisa meledakkanmu sampai mati hanya dengan nafas. Hem. Lengan yang baru saja ia hubungkan tiba-tiba jatuh dari ketiaknya dan jatuh ke tanah. Singh An tertegun, dia melihat ke bawah ke lengan itu, dan salah satu matanya tiba-tiba keluar dari rongga matanya, berguling dua putaran di tanah. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa tidak bingung. Sebuah telinganya terlepas, tetapi tepat saat dia hendak menangkapnya, lengannya juga tiba-tiba jatuh dari tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Kin Mu dengan terburu-buru, tapi kepala itu jatuh. Dia berteriak dari tanah, kamu meracuni aku. Kin Mu memanjat dan menyeka darah di sudut mulutnya sambil berkata dengan kejam, aku baru saja memperbaiki suplemen untukmu. Dan itu bekerja dengan sempurna. Babak 407, Dada Singh An. Suplemen. Singh An sedikit terpana, dadanya tiba-tiba meledak terbuka ketika tulang rusuk keluar dari darah dan dagingnya. Yang terakhir tampaknya menolak tulang rusuknya, dan itu tampak sangat menakutkan. Darah surgawi di tubuhnya juga mengalir keluar. Setelah itu, sebuah kaki tiba-tiba meninggalkan tubuh tanpa kendali. Apa yang kamu berikan kepadaku benar-benar suplemen? Bukan racun. Wajah Singh An akhirnya menjadi bingung ketika kepala lain jatuh. Bola mata, telinga, dan hidung semuanya meluncur. Bola mata, hidung, dan lidah yang terpencar-pencar di sekitar, berusaha menyandarkan diri di kepala, tetapi begitu mereka berhasil, mereka akan jatuh lagi. Mereka tidak bisa bergabung satu sama lain. Kaisar Yan Feng, blind, dan yang lainnya melihat secerca harapan dan segera menyerang. Singh An mengangkat tangannya untuk meraih Divine Spear Long Tuo yang buta tusuk ke arahnya. Saat dia memegangnya, seluruh lengannya terbang dengan tombak. Dia memblokir tinju Kaisar Yan Feng, dan tulang punggungnya tiba-tiba meluncur keluar dari tubuhnya. Itu bukan miliknya juga, tetapi berasal dari kerangka surgawi. Itu tidak bisa menjadi suplemen, tidak bisa menjadi suplemen. Singh An bingung. Nenek si tiba-tiba menamparkan dadanya dengan telapak tangannya, dan apa yang dia gunakan adalah kekuatan bintang-bintang besar surgawi litian Singh yang menembus dadanya. Jantungnya melompat keluar dan mendarat di tanah, memantul dua kali. Bagaimana itu bisa menjadi suplemen? Singh An masih belum mati. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk bertahan melawan serangan semua orang, tumbuh semakin ketakutan. suplemen hanya bisa membuatnya lebih kuat, jadi mengapa itu membuat tubuhnya terbelah? Bang, bang, bang. Tubuhnya tiba-tiba meledak, dan darah tumpah ke segala arah. Itu berasal dari ahli lain dan bukan dari tubuh yang sama dengan jantung dan tubuhnya, jadi itu menolak semua bagian tubuh. Racun apa yang kamu berikan padaku? Kepala Singh An yang telah mendarat di tanah terbang lagi dan menerkam. Kinmu tidak tepat waktu untuk menghindarinya, tetapi pada saat itu, tangan Kripple bergerak dengan kecepatan kilat, dan dia berlari kencang. Dia tiba-tiba melompat dan meraih kepala sambil berteriak, kembalikan kakiku. Kepala itu meraung keras, meniup Kripple, namun, dia datang kembali dan bertarung dengan kepala lagi. Sebuah kaki berlari di tanah, bergegas menuju Kinmu. Tuli membuang sikat di tangannya dengan kekuatan, dan itu menyapuk Kinmu, mengambil kaki itu menjadi sebuah lukisan. Tuli pingsan di punggungnya dan terengah-engah. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggambar lukisan, lukisan harimau fierce. Di dalamnya, seekor harimau ganas memegang kaki itu di mulutnya dan melarikan diri. Kinmu menghela nafas lega. Apa yang dia berikan pada Singan memang suplemen, obat sejati. Ingin menggunakan racun melawan Singan hampir tidak mungkin. Sulit untuk mengatakan apakah bahkan apotek memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jelas kemudian bahwa tidak mungkin bagi Kinmu untuk memurnikan racun yang begitu indah. Singan telah mengalahkan Blind, Diff, Cripple, Li Tianxing, dan Emperor Yanfeng, semua eksistensi yang tak tertandingi ini, sampai-sampai mereka tidak punya cara untuk membalas. Permaisuri-permaisuri dan sisa para ahli bahkan tidak bertahan satu putaran sebelum jatuh. Singan jelas beberapa kali lebih kuat dari naga pemeliharaan Soverein. Kinmu telah menggunakan Tree Break Powder-nya untuk meracunin naga pemeliharaan Soverein namun itu hanya mengganggunya tanpa menimbulkan ancaman bagi hidupnya, jadi meracuni Singan bukanlah hal terbaik untuk dilakukan. Selain itu, Singan juga ahli dalam bidang kedokteran. Pencapaiannya dalam seni penyembuhan dapat ditandingi oleh beberapa orang di dunia ini, jadi akan mudah baginya untuk melihatnya jika Kinmu menggunakan racun. Bagi seorang tabib surgawi yang mengejar tujuan tertentu, meracuni lawan adalah semacam seni. Salah satu yang tidak serta-merta membutuhkan penggunaan racun. Singan sangat kuat, tapi kekurangannya juga mudah dilihat. Semua bagian tubuhnya diambil dari praktisi kuat lainnya dan tidak satu dengan tubuh aslinya, sehingga mereka akan dengan mudah menolak satu sama lain. Apotheker pernah mengajar Kinmu bahwa tubuh manusia memiliki sistem pertahanan diri, sistem kekebalan. Ketika transplantasi organ, mudah bagi tubuh asli untuk mengenali yang asing sebagai penyerbu yang perlu diberantas. Ini adalah alasan mengapa bagian tubuh Singan mulai saling menolak. Apotheker juga mengajarkan Kinmu bahwa sebagian besar penyakit datang dari kemunduran sistem pertahanan diri. Misalnya, wabah flu dapat diberantas dengan memperkuat sistem konstitusi dan pertahanan diri seseorang. Dengan dua poin ini, Kinmu datang dengan metode untuk berurusan dengan Singan, dan itu dengan menyempurnakan suplemen yang hebat. Itu akan memperkuat rasa penolakan di antara semua bagian tubuhnya, meningkatkannya secara maksimal. Sebagai satu-satunya pemuda di Desa Lansia Penyandang Cacat, Kinmu telah melalui ajaran yang paling ketat sejak ia masih muda dan telah dihancurkan oleh sembilan penatua Desa Lansia Penyandang Cacat. Apa yang disebut keluarga ketat telah membuatnya secara mendalam menanamkan semua ajaran dan tradisi baik dalam hatinya, yang kemudian menjadi standar perilaku pribadinya. Apotek memiliki karakter yang mulia dan integritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia merasa menjadi apoteker adalah seni. Tidak ada batas tetap antara suplemen dan racun. Racun dapat digunakan sebagai obat untuk menyelamatkan nyawa sementara suplemen juga bisa menjadi racun yang mematikan. Ketika Kinmu telah memurnikan pil untuk menyembuhkan naga banjir, yang disulingnya adalah suplemen yang hebat. Dengan air liur naga kilin sebagai bahan dasar, potensinya ditingkatkan oleh semua jenis obat untuk dikonsumsi oleh naga banjir. Setelah mereka memakan pil semangat, luka mereka pulih dengan cepat, dan otototot mereka beregenerasi. Tulang mereka yang patah dan tendon yang patah juga tumbuh kembali dengan cepat. Kinmu menggunakan rahasia kontrol naga untuk membawa naga banjir menyerang, dan ketika lengan singan menyerang mereka, suplemen yang jauh lebih kuat mengambil kesempatan untuk memasuki lengan singan. Kemudian masuk ke dalam hatinya, dan dari sana ke seluruh bagian tubuhnya. Kinmu telah menciptakan dosis terkuat yang bahkan bisa memulihkan tubuh naga banjir yang terluka. Ketika suplemen memasuki tubuh singan, energi obat mulai berlaku dan memperkuat penolakan sistem kekebalannya berkali-kali. Meracuni dia tidak akan menjadi serangan mematikan, tetapi menambahinya bisa membuatnya hancur berkeping-keping. Ini adalah seni penyembuhan yang apotekar berikan kepada Kinmu. Yu Zhao Qing, janda permaisuri, dan sisanya menekan luka-luka mereka untuk datang untuk bertarung sekali lagi. Karena tubuh singan telah terbelah menjadi beberapa bagian, kepala di tanah terbang dan berteriak, mencoba membunuhku seperti ini. Kalian terlalu naif. Tubuhnya yang tersebar tiba-tiba mendaratkan pukulan fatal pada semua orang, tetapi karena tidak ada dukungan dari tubuh jasmani, kekuatan sihirnya jauh lebih rendah dari apa yang dia miliki sebelumnya. Harta surgawinya juga direbut oleh orang lain, dan bahkan harta surgawinya telah terpisah dari tubuhnya, menyebabkan kekuatan sihirnya tersebar. Setiap serangan yang dia lakukan tidak memiliki kekuatan seperti sebelumnya. Meski begitu, kemampuannya masih sangat kuat. Selain itu, kepala, kaki, lengan, dan bola mata melayang membuat rambut semua orang berdiri. Tiba-tiba, beberapa kaki berlari kencang dan menempelkan diri ke bagian bawah dada singan. Kaki mereka mengerahkan kekuatan dan mengangkatnya ke langit. Dia berusaha melarikan diri. Kripple menggunakan tangannya sebagai kaki untuk berlari dengan kecepatan terbang, berteriak ketika dia meraih kedua kakinya, kembalikan aku, kakiku. Dada terbuka, dan kepala dan mata lainnya terbang untuk menyerang Kripple. Kaisar Yan Feng berteriak keras dan meludahkan panah darah dari mulutnya. Panah darah itu berubah menjadi naga darah yang melambung ke langit. Kaisar Yan Feng melompat ke punggungnya dan langsung menuju peti di langit. Blind mendorong dirinya dengan tombaknya yang besar dan melompat ke langit. Divine Spirlong Tuo menggoyang-goyangkan tubuhnya untuk menyeretnya ke udara saat itu berlari menuju dada di atas. Nenek Si, Yu Zhao Qing, permaisuri-permaisuri, dan yang lainnya semua menjalankan gerakan mereka untuk bergegas ke langit, memotong dada. Bang! Kaisar Yan Feng jatuh dan jatuh dengan keras ke tanah, terus-menerus mengeluarkan darah. Kripple juga jatuh tepat setelah itu, tetapi dia terus memeluk kedua kakinya dengan erat, tidak menyerah. Kin Mu berlari kencang dan mengulurkan tangannya untuk menangkap, tetapi lukanya semua terbuka pada saat itu, dan dia tersandung. Kripple jatuh dari lengannya dan jatuh ke tanah. Mu'er, kamu tidak berbakti, Kripple terpental satu kali sebelum mendarat lagi. Matanya berputar dan dia pingsan, namun, dia masih memeluk kedua kakinya dengan erat, cengkramannya tidak kendur sedikitpun. Kin Mu menggaruk kepalanya dan berpikir, naga untuk mengendalikan naga-naga banjir itu, kecepatanku bisa sedikit lebih cepat. Dia segera mengeksekusi rahasia kontrol naga dan banyak naga banjir merayap padanya sambil menekan luka-luka mereka. Bang, bang, bang. Para ahli terus-menerus jatuh dari langit sementara Kaisar Yan Feng berjuang untuk bangkit. Ketika dia melihat janda permaisuri jatuh juga, dia berjuang untuk menabrak dan menangkapnya. Darah memuntahkan dari mulutnya saat dia dihancurkan lagi. Ketika Kin Mu akhirnya meminjam kekuatan naga banjir, Yu Zhao Qing jatuh dari langit. Dia ingin menangkapnya, tetapi melihat pakaiannya berubah menjadi sayap bersisik yang mengepak tanpa henti, menghentikan momentum kejatuhannya. Kin Mu berhenti, tapi kemudian Yu Zhao Qin tiba-tiba kehilangan kekuatannya, dan sayap bersisiknya jatuh lemas. Dia jatuh ke tanah, karena sudah terlambat bagi Kin Mu untuk pergi dan menangkapnya. Hanya ada nenek si dan buta yang tertinggal dari mereka yang masih menyerang dada. Kin Mu kemudian segera naik ke langit. Naga banjir yang ada di tubuhnya terluka parah dan tidak bisa bertahan lama sebelum mereka harus meninggalkan tubuhnya, jadi dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Pertempuran di langit sangat aneh. Nenek si dan blind diliputi luka berat sambil berdiri di atas peti dan bertahan melawan serangan yang datang dari segala arah. Apa yang menyerang mereka adalah bagian tubuh Sing An. Mata surgawinya menembakkan cahaya surgawi, bagian atas tengkoraknya terbang seperti mangkuk sedekah, tinjunya, kaki, dan bahkan jantung, hati, limpa, paru-paru, ginjal, serta kulit, semuanya menyerang mereka. Metode menyerang yang aneh seperti itu belum pernah terdengar sebelumnya. Naga hitam blind melilit dan berputar dengan panik untuk mempertahankan jadi nenek si malah menjadi orang dengan kekuatan pertempuran terkuat. Dia menggunakan grid palem bintang surgawi overarching stars untuk menyerang kembali bagian tubuh surgawi yang datang untuk mereka. Kinmu berlari langsung ke medan perang di langit, kecepatannya sangat cepat saat ia melewati mata. Swosh! Mata itu menghilang dan naga banjir meninggalkan tubuh Kinmu bergerak menjauh dari dada secepat mungkin dengan mata di cakarnya. Semakin jauh, semakin lemah kontrol Sing An menjadi dan semakin sulit baginya untuk mengumpulkan kembali bagian tubuh itu. Kinmu berbalik dan surganya mencuri tangan surgawi meraih bola mata lain yang menembakkan cahaya surgawi saat terbang di langit. Naga banjir lain kemudian membawa bola mata kedua itu pergi. Saat Kinmu berlari dengan panik melewati langit, dia mencuri berbagai bagian tubuh yang mengelilingi dada dan membawa naga banjir di sekitarnya untuk membawanya pergi. Semakin sedikit naga banjir dan kecepatannya lambat-laun melambat. Tiba-tiba, helayan rambut memenuhi langit seperti hujan badai hitam dan datang untuknya. Muir, hati-hati. Nenesi dan Blain bergegas ke sisinya untuk memblokir serangan itu. Telapak tangan Nenesi menghadapi badai hitam dan mendorongnya ke belakang, menyebabkan rambut hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang kembali seperti jarum hitam. Tombak buta menusuk dan menusuk dada dengan keras. Energi datang berlari dari dalam, memaksa Divine Spirlong Tuo kembali, dan bagian tubuh segera menyerbu kembali ke dada melalui lubang. Peti itu kemudian terlepas dan melarikan diri. Blain mengambil langkah untuk mengejar, tetapi dia tiba-tiba mendengus. Luka-lukanya meletus, dan dia hampir jatuh dari langit. Kecepatan dada itu sangat cepat, bergerak seribu mil dalam sekejap. Pada saat itu, sebuah suara bergema terdengar, setiap awan memiliki lampu pisau horizontal dan vertikal bersinar di langit sebelum kembali ke kegelapan lapisan perak. Bab 408, dua wanita pengusaha besar yang tidak mengejek. Kinmu mengeksekusi Nine Heaven's Eyes Awakening skill untuk melihat dua lampu pisau vertikal dan horizontal. Peti itu diiris menjadi dua, dan sulit untuk mengatakan berapa banyak anggota tubuh yang jatuh, tersebar ke segala arah. Beberapa terbang ke langit, beberapa pergi ke hutan, dan beberapa melarikan diri ke bumi. Pisau surga, suara Singan datang dari segala arah. Kamu semua akan menjadi bagian dari koleksiku cepat atau lambat. Seorang toko agung bergegas menghampiri dan mengangkat kedua tangannya dengan pisau yang jatuh, memotong semua anggota tubuh yang patah yang tidak melarikan diri tepat waktu. Kakek tukang daging, jangan lepaskan Singan. Kinmu berteriak. Namun, kultivasinya tidak cukup kuat untuk suaranya sampai sejauh itu, jadi nenek sih segera mentransmisikan suaranya, dan jagal meledak dengan berteriak. Pisau pemotongan babi jatuh dari langit dan menusuk ke tanah. Naif Ki menebas ke segala arah bawah tanah, mencoba untuk memaksa keluar bagian tubuh Singan yang melarikan diri di bawah. Pada saat yang sama, pisau lain terbang dan mengiris udara. Setelah beberapa saat, dua pisau terbang kembali, dan jagal meraihnya sambil melompat seolah-olah dia sedang terbang. Dalam perjalanan, dia berkata, dia dipukul oleh Ki pisau saya dan tidak akan bisa lepas dari akal sehat saya. Saya akan kembali sedikit lagi. Kepala desa dan yang lainnya masih belum kembali. Mereka masih tamu di tempat matua. Aku khawatir tentang ini jadi aku kembali lebih awal. Kinmu santai, tetapi pada saat itu buta, yang berada di sisinya, tiba-tiba bergoyang dan jatuh dari langit. Kinmu segera meraihnya, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat berat. Tombak surgawi buta longtuo telah kehilangan kesadarannya juga, karena telah menderita kerusakan parah seperti tuannya. Hanya saja tombak itu berasal dari tulang naga hitam. Itu adalah naga surgawi, orang yang paranormal dan cerdas, juga sangat berat, dan itu menekan Kinmu dengan berat. Nenesi mengulurkan tangannya untuk meraihnya dan diseret turun dari langit juga. Hanya ketika mereka akan menabrak tanah, mereka berhenti di udara. Tiga orang mendarat dengan selamat, dan naga banjir terakhir di tubuh Kinmu meluncur turun dan berbaring di tanah seperti ular mati, terengah-engah. Busa berdarah terus mengalir keluar dari mulutnya. Kinmu memaksa dirinya untuk berdiri tegak, bahkan jika tangan dan kakinya gemetar tak terkendali. Luka-lukanya juga sangat berat, nyaris tidak mengakibatkan kematiannya. Jika bukan karena blind, cripple, dan tuli yang menyelamatkannya tepat waktu, dia akan ditangkap atau dibunuh oleh Sing An. Bahkan ketika dia meminjam kekuatan naga banjir untuk bergabung dalam pertempuran, dia telah menunjukkan kurangnya kekuatan pertempuran dan pengalaman. Dalam pertarungan hidup dan mati dengan keberadaan seperti Sing An, dia hanya bisa menghabiskan seluruh kekuatannya dalam membalikkan meja dengan beberapa trik pintar. Untungnya, dia masih berhasil kali ini. Namun, ketika dia melihat sekeliling dan melihat bahwa istana itu ditutupi oleh para ahli yang semuanya terluka parah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Belum lagi keberadaan seperti Blind, Diff, Cripple, Emperor Yan Feng, dan Li Tianxing, bahkan naga banjirnya semua jauh lebih kuat dan menakutkan daripada beberapa keberadaan tingkat master kultus di dunia bela diri. Banyak praktisi yang kuat, seperti permaisuri-permaisuri dan berbagai pahlawan wanita serta keberadaan seperti Yu Zhao Qing, sebenarnya semuanya dikalahkan. Jika bukan karena dosis suplemen itu, semua orang mungkin akan terbunuh oleh Xing An. Kuat? Dia benar-benar kuat. Aduh, aduh. Sama seperti Kin Mu mulai berbicara, telinganya mulai sakit saat Nenek Xi menarik telinganya. Mengucapkan kata-kata kasar lagi, katanya dengan tidak menyenangkan. Siapa yang mengajarimu itu? Tukang daging? Atau apakah itu Patriark? Atau apakah itu sekelompok geng yang kamu kenal di luar? Oh, aku akan berhenti, Nenek lepaskan, ku mohon. Nenek Xi melepaskan, dan Kin Mu menghela nafas lega. Dia menggosok telinganya dan memeriksa, Nenek Xi, sekarang Li Tian Xing telah pergi, Anda tidak perlu terus menyamar dengan kulit jelek, kan? Jangan sedih. Siapa yang sedih? Nenek Xi berjalan maju sambil menggelengkan kepalanya. Li Tian Xing sudah mati, jadi aku akhirnya bisa bebas dari bebanku. Aku seharusnya bahagia, meskipun dia mengatakan itu, dia tidak menunjukkan senyum apapun, tetapi sebaliknya memiliki ekspresi sedih. Dia menghindari Kin Mu, karena dia tidak ingin dia melihatnya ketika dia lemah. Dia memanggil iblis-iblis di aula untuk membawa semua orang yang terluka di dalam gedung. Kin Mu memanggil naga banjir yang terluka, dan mereka membawa semua bagian tubuh Xing An yang telah mereka rampas, melemparkan semuanya ke sarang naga yang sebenarnya. Ruang batin di dalamnya bisa memblokir koneksi apapun, tapi Kin Mu masih tidak nyaman. Dia membuat Cakram Kaisar berubah menjadi Raja Naga Sejati dan memasukkannya ke sarang naga. Kripal sedang memeluk kakinya ketika dia pingsan, jadi Kin Mu harus membuang usaha untuk menariknya. Dia kemudian menemukan lukisan tuli dan melemparkannya ke dalam segel sarang naga yang sebenarnya juga. Setelah melakukan semua itu, dia menghela nafas lega dan berjalan ke aula untuk membantu merawat semua orang. Namun, ada beberapa orang yang luka-lukanya terlalu berat dan mereka bisa mati kapan saja. Jika dia menyembuhkan semua orang satu per satu, itu akan memakan terlalu banyak waktu dan sebelum dia bisa mencapai akhir, sejumlah orang sudah akan mati. Kin Mu hanya bisa memanggil Kilin naga berakhir. Fatih Dragon, aku sudah membesarkanmu selama seribu hari agar berguna sekarang, jadi jilat mereka semua. Naga Kilin ragu-ragu, merengek, kultus guru, di mana aku akan ngiler begitu banyak. Set, jangan bilang ngiler, Hulinger segera melompat ke telinga naga Kilin dan berbisik, sebut saja air liur naga. Jika kau menyebutnya air liur, kita tidak akan bisa menjualnya di masa depan. Mereka dengan benar, dan saya akan meminta Tuan Muda untuk menambah makanan Anda. Naga Kilin langsung termotivasi dan berangkat kerja. Sister Linger, jangan lupa tentang peningkatan makanan. Kin Mu memilih orang-orang yang memiliki luka paling parah dan mendiagnosis mereka terlebih dahulu. Dia mengambil beberapa jarum perak untuk pertama menutup luka mereka dan menekan luka-luka mereka. Dia kemudian memurnikan pil untuk mengobatinya, tetapi tangannya masih gemetar, dan dua tungku obat rusak. Dia menenangkan diri dan pertama merawat luka-lukanya sendiri. Begitu tangannya tidak lagi bergetar, ia kemudian mulai mendiagnosis orang lain dan memperbaiki pil untuk orang lain. Ada banyak korban, dan semua luka mereka berbeda. Kin Mu pertama kali merawat mereka hanya untuk mencegah cedera mereka meletus, sehingga hidup mereka tidak akan dalam bahaya. Baru setelah itu, dia mulai mendiagnosis mereka dengan cermat. Naga banjirnya juga terluka cukup parah. Mereka menunjukkan luka mereka pada kilin naga agar dia jilat, tetapi dia tidak sanggup melakukannya, membuat naga banjir itu mengutuknya dengan maha-maha. Ling Yuksiu, Yan Jingjing, Xi Yun Xiang, dan Hu Linger juga datang untuk membantu. Setelah merawat semua orang selama setengah hari, Kin Mu benar-benar kelelahan dan tidak bisa bertahan lagi. Luka di tubuhnya belum sembuh, jadi dia hanya bisa pergi dan istirahat dulu. Untungnya, tidak ada lagi luka mematikan yang tersisa. Sebagian besar pasien sudah bangun, bahkan jika mereka masih membutuhkan perhatian lebih untuk sembuh sepenuhnya. Kin Mu tidur sepanjang malam. Ketika dia bangun, langit masih belum terang, dan dia bisa mendengar suara Nenesi. Dia berjalan keluar dari ruangan untuk melihat dia mengarahkan selusin putri duyung untuk membuat sarapan. Dia duduk di tangga batu di depan aula dan menatap punggungnya, hatinya damai. Itu Nenesi, bukan Li Tian Xing. Master Chult lama benar-benar mati. Yang mengkhawatirkan pria itu, Kin Mu tidak menyukai dia. Li Tian Xing tidak memenuhi syarat untuk gelar Master Kultus, membuat Heavenly Saint Chult kehilangan 40 tahun pembangunan. Jika bukan karena Patriarch, yang bertindak sebagai kekuatan penstabil, Heavenly Saint Chult akan lama dicaploh oleh Imperial Preceptor dan Emperor Yan Feng. Namun, pada akhirnya, dia masih berhasil melakukan apa yang harus dilakukan Master. Dia telah memahami bagian pendidikan yang luar biasa dari Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan yang besar. Dia telah memahaminya dan menurunkannya. Namun, ketika seseorang melihat hidupnya, kegagalan masih menjadi mayoritas. Nenesi berbalik untuk menatapnya, dan Kin Mu yang berada di tangga batu tersenyum padanya. Bagian timur diliputi warna putih seolah-olah seekor ikan besar telah terbalik di atas perutnya. Matahari terbit dan membakar kulitnya menjadi warna kuning kemerahan. Setelah sarapan, Kin Mu mengobati dirinya sendiri terlebih dahulu, kemudian ketika luka-lukanya agak lebih baik, dia pergi untuk merawat orang lain. Gadis-gadis itu juga datang untuk membantu. Setelah sibuk selama lebih dari setengah hari, sulit untuk mengatakan berapa banyak tungku pil yang telah disuling Kin Mu. Dia hampir kehabisan tenaga ke tepi jurang lagi, dan ramuan roh di karot tautinya kurang lebih sudah habis. Mereka yang ada di dalam karung tauti Dragon Rearing Sovereign juga hampir kehabisan tenaga. Kin Mu ingin pergi membawa lebih banyak dirinya, tetapi dia benar-benar tidak memiliki kekuatan, jadi dia hanya bisa menuliskan nama-nama yang dia butuhkan dan membiarkan hulinger naik naga kilin ke Relaks Prefecture untuk membawa mereka. Pemilik toko ramuan itu dari Heavenly Saint Chult, jadi saintes siang, kamu harus mengikuti dan membuat mereka menyiapkan ramuan. Jika tidak ada orang di sana, gunakan kapal cepat untuk mengangkut mereka dari tempat yang kamu bisa. Juga, persiapkan 20, 6 kuali besar dan pengukus yang bisa digunakan untuk memasak manusia. Beberapa luka orang ini sangat rumit, jadi saya harus merebus dan mengukusnya. Yan Jingjing sangat bersemangat, aku juga ingin pergi. Kinmu ragu sejenak, kakak yang baik, aku berjanji akan membawamu keluar untuk bermain, tapi aku tidak berharap bertemu dengan sesuatu seperti itu. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu sekarang, jadi akan baik bagimu untuk pergi ke Relaks Prefecture dan mengambil berjalan di sana. Si Yun Siang sangat senang. Bahkan jika itu milik kultus, aku masih harus membebankan biaya untuk jamu, memobilisasi kapal cepat juga membutuhkan cukup banyak koin kelimpahan. Kinmu melambaikan tangannya, Linger punya uang, jangan khawatir. Hu Linger dan Si Yun Siang saling menatap mata dan percikan terbang antara iblis dan manusia. Ada suasana seperti pertempuran besar akan pecah. Kedua gadis itu duduk di punggung naga kilin dan keluar dari istana. Hu Linger mencibir, Saintes Siang, kamu bisa menipu Tuan Muda, tapi kamu tidak bisa menipu aku. Kamu bisa melupakan tentang mengambil keuntungan dari aku. Si Yun Siang terkekeh dan berkata, aku secara alami tahu seberapa baik Linger, jadi aku mengatakan kata-kata itu kepada Tuan Kultus. Pikirkan tentang hal itu, sebagian besar orang yang terluka bukan dari Kultus Suci Surgawi. Tetapi karena Kultus Guru masih menginginkan Kultus Suci untuk menyiapkan obat, tentu saja kita harus mengumpulkan uang, tetapi dari siapa? Tentu saja bukan dari Guru Kultus. Kita kemudian akan mengambilnya dari Kaisar. Saudari Linger, berhenti tawar-menawar denganku. Sebaliknya, kau harus mengumpulkan harga setinggi mungkin dan marilah kita dengan kejam mendapatkan uang dari Kaisar. Hulinger menggelengkan kepalanya. Ada moralitas dalam berdagang. Kamu juga tidak bisa menipu Kaisar. Kamu harus mengenakan biaya sesuai dengan harga ramuan roh. Si Yun Siang berdebat dengan Hulinger, tapi dia tidak menyerah apapun yang terjadi. Kedua gadis itu memutuskan harganya, dan Hulinger berpikir, setelah membeli ramuan dari Anda, saya akan memberikan laporan palsu kepada Kaisar. Dengan begitu, saya akan bisa mendapat untung besar. Jika aku berkubang di lumpur bersamamu, aku harus membagi jarahan denganmu, tetapi jika aku menghentikanmu dari persamaan, semua jarahan akan menjadi milikku. Diperlukan sekitar 10 hari untuk toko obat di Relax Prefecture untuk menyiapkan semua tanaman obat. Sementara itu, Kin Mu selesai memulihkan diri, tetapi masih ada beberapa luka tersembunyi yang belum sembuh. Setelah melakukan apa-apa selama beberapa hari dan tidak melihat jagal kembali, Kin Mu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Wawasan Wang Muran adalah luar biasa, dan dia telah menyarankan Sister Yuksiu dan saya untuk bekerja sama untuk menemukan metode penanaman roh primordial enam arah yang akan bermanfaat bagi generasi mendatang. Saya benar-benar sibuk beberapa hari ini, jadi saya benar-benar lupa. Dia menemukan Ling Yuksiu dan memberitahunya tentang hal itu. Terkejut, dia bertanya, jika metode kultivasi enam arah roh primordial benar-benar didirikan oleh kami, bisakah kita dianggap sebagai Tuan? Tuan, Kin Mu tertawa terbahak-bahak. Apakah Eternal Peace Imperial Preceptor dianggap sebagai Master? Ketika Ling Yuksiu berbicara tentang Eternal Peace Imperial Preceptor, dia penuh hormat dan berkata, bagaimana Eternal Peace Imperial Preceptor hanya menjadi Master? Tiga bentuk dasar pedang sudah cukup untuk namanya untuk dicatat dalam sejarah dan tidak pernah dilupakan oleh dunia. Kin Mu tersenyum dan berkata, kelebihan dari tiga bentuk pedang dasarnya agak lebih lemah dibandingkan dengan enam arah roh primordial kami. Selama kita dapat menyelesaikan teknik dan metode budidaya enam arah roh primordial, jalan, keterampilan, dan semua kesenian surgawi akan mengambil langkah besar ke depan, memberi manfaat bagi miliaran orang. Pikiran Ling Yuksiu hancur, dia merasa sulit untuk percaya. Enam arah roh primordial yang kita kembangkan secara tidak sengaja benar-benar penting. Lalu apa yang kita tunggu? Dia segera menarik tangan Kin Mu dan berjalan keluar dari Aula dengan penuh semangat. Kaisar Yan Feng, janda permaisuri, dan pasien lainnya telah dibawa keluar oleh iblis-iblis rusak untuk berjemur di bawah sinar matahari. Kaisar Yan Feng terluka cukup parah dan telah berbicara dengan Yu Zhao Qing ketika dia melihat sepasang anak muda berlari dengan penuh semangat. Siwer, kemana kamu pergi? Untuk menumbuhkan enam arah roh primordial. Kaisar Yan Feng menatapnya dengan tatapan kosong. Enam arah roh primordial, bagaimana mengolahnya? Ling Yuksiu memegang tangan Kin Mu saat dia berlari ke kejauhan, suaranya datang dari jauh. Dual Chultultation Spirit Primordial Saudaraku mengatakan ini disebut Chultultation Dual Spirit Primordial. Bab 409, Roaming 70.000 Mil Kaisar Yan Feng langsung merasa bahwa kubis putihnya telah dirusak oleh babi hutan dan bahwa babi hutan telah kembali lagi untuk merusaknya sekali lagi. Dia segera mulai berjuang untuk bangun, ingin menghentikan sepasang pemuda ini, tetapi beberapa setan rusak berjalan mendekat. Mereka menekannya, memberinya pilihan selain tetap di tempatnya. Setan Rusa Betina memegang beberapa bunga di tangannya dan memberi tanda agar Kaisar tidak bergerak, lalu meletakkan bunga-bunga indah di kepalanya. Beberapa putri duyung berjalan mendekat dan menghadiahinya buah merah yang membuat keributan. Banyak dari mereka berteriak-teriak di piring, memberinya kejutan. Setan-setan pohon memeriksa tempat tidur, dan siapapun yang tidak berperilaku baik akan dicambuk di pantat. Segera, semua orang terkenal di dunia persilatan, termasuk Kaisar dan janda permaisuri, jauh lebih tenang. Setelah roh-roh jahat menyelesaikan patroli mereka, Kaisar ingin bergegas untuk mengejar para pemuda, tetapi janda permaisuri berkata dengan malas, Kaisar, selamatkanlah dirimu dari masalah. Generasi muda akan baik-baik saja sendirian. Jika kamu sangat khawatir, bukankah siwer tidak bisa menikah di masa depan? Ibu mungkin tidak tahu, tapi bahaya yang tersembunyi di Dual Cultivation Spirit Primordial sangat besar, itu tidak boleh dilakukan jika dua orang itu bukan suami istri. Jika siwer mengolah Dual Cultivation Spirit Primordial bersamanya, roh primordial mereka akan beresonansi satu sama lain dan mereka akan naik kebahagiaan bersama. Jika setelah itu dia menikahi seseorang di masa depan, dia tidak akan bisa beresonansi dengan menantuku di masa depan. Dan tanpa resonansi, tidak akan ada perasaan. Jika kesenangan roh primordial mereka beresonansi bersama-sama tidak ada, dia akan bercerai bahkan jika dia menikah. Janda Permaisuri tersenyum dan berkata, ambillah dia sebagai menantu Anda. Kalau begitu, apa yang perlu diwaspadai? Apalagi, siapa yang berani menceraikan seorang putri keluarga kerajaan? Kaisar Yan Feng terdiam sesaat. Ibu, dia adalah guru pemujaan iblis surgawi dan juga manusia Kaisar, aku tidak terlalu tenang. Permaisuri-Permaisuri juga terdiam ketika dia tahu apa yang dia maksudkan, guru pemuja setan surgawi memiliki pengaruh yang kuat. Kaisar adalah orang dengan pengaruh tertinggi di Istana Kekaisaran sementara guru pemuja setan surgawi adalah orang dengan pengaruh tertinggi di dunia perang. Pengaruh pemujaan iblis surgawi telah menyebar ke seluruh, dan bahkan ke setiap sudut Istana Kekaisaran. Terutama ketika Kinmu telah menjadi guru pemuja setan surgawi. Kultus setan surgawi semakin makmur, melampaui masa puncaknya dalam sejarah. Tidak peduli apakah itu Sekte Dao atau Biara Petir Besar, mereka semua dilumpuhkan oleh Kinmu, dan bahkan pengadilan Kekaisaran tidak bisa lagi menentangnya. Bagaimanapun, pengadilan Kekaisaran sedang direformasi, dan itu membutuhkan bantuan kultus setan surgawi bagi banyak orang, sehingga banyak ahli dari kultus telah memasuki Istana Kekaisaran. Kekaisaran Perdamaian Abadi, dari bawah ke atas, dipenuhi dengan pengaruh pemuja setan surgawi. Selain itu, Kinmu jauh lebih berpikiran terbuka daripada Dao Master dan Rulai. Dia telah mereformasi Sekte Iblis Surgawi dan mendirikan aula sekolah, belajar dari tindakan Imperial Preceptor dan mempersiapkan persediaan bakat yang tak ada habisnya untuk Sekte Iblis Surgawi. Hanya dalam dua tahun setelah Kinmu menjadi Master Kultus, ia telah melakukan transformasi besar, dan Kaisar dan janda Permaisuri yang khawatir ini. Yang bahkan lebih mengkhawatirkan adalah bahwa Kinmu memiliki banyak ahli di sekitarnya dan bahkan identitas Kaisar manusia. Jika dia mengeluarkan segel manusia Kaisarnya, bahkan Dao Sekte, biara petir besar, dan Little Jade Capital harus mendengarkan perintahnya. Itu akan menakutkan. Melihat dari titik ini, Kinmu jelas bukan kandidat terbaik untuk menantu Kaisar. Jika dia mengambil peran itu, akan mudah baginya untuk merebut kekuasaan darinya. Itulah yang dikhawatirkan Kaisar Yan Feng. Sementara dia masih hidup, Kinmu tidak akan bisa merebut kekuatannya, tapi begitu dia pergi, perubahan kepemilikan bisa terjadi dengan menjentikkan jari. Tanpa pemberitahuan siapapun, anak sederhana dan jujur yang datang ke Eternal Peace Empire dua tahun lalu telah tumbuh menjadi harimau ganas yang bisa bertarung dengan naga. Benar-benar menakutkan. Bahkan jika Kinmu tidak memiliki pikiran untuk merebut kekuasaan, bagaimana dengan Master Iblis Surgawi berikutnya? Siapa yang bisa yakin bahwa Master Kultus Setan Surgawi berikutnya yang mewarisi kekuatan yang ditinggalkan oleh Kinmu tidak akan tergerak oleh pemikiran menjadi seorang Kaisar? Sebagai Kaisar, kamu memang seharusnya tidak mempercayakan kekuasaanmu pada belas kasihan orang lain. Kamu telah melakukan apa yang benar, kata Permaisuri Permaisuri. Namun, mengapa saya masih melihat keraguan pada Anda? Anda berjaga-jaga terhadap Chult Master Kin namun Anda masih menurutinya, ini bukan cara Anda melakukan hal-hal. Untuk melakukan reformasi dengan Eternal Peace Imperial Preceptor, Anda bahkan membiarkannya meracuni saya, membuat saya berbaring di ranjang sakit selama bertahun-tahun, tidak dapat berkecimpung dalam urusan politik apapun. Orang yang kejam seperti itu adalah Kaisar keluarga Lingkami. Kaisar Yan Feng penuh rasa bersalah. Ibu keracunan Fu Yuan Xing memang diam-diam diizinkan oleh saya. Jika saya tidak melakukan itu, pengaruh Ibu di pengadilan kekaisaran akan terlalu besar, dan itu akan sangat sulit bagi Imperial Preceptor dan saya untuk mengendalikan segalanya. Saya, aku tidak berbakti, tapi aku hanya bisa membiarkan Ibu diam selama beberapa waktu. Bahkan jika tidak ada Menteri Kin, aku masih akan memiliki Fu Yuan Xing menghilangkan racun dalam tubuh Ibu setelah aku mengambil kendali penuh dari pengadilan. Permaisuri Kaisar menghela nafas dan berkata, kamu telah melakukannya dengan baik. Kamu benar-benar anakku, kekejamanmu bahkan melebihi kepunyaanku saat itu. Jadi mengapa kamu tidak meletakkan tanganmu pada Chult Master Kin? Kaisar Yan Feng terdiam sebelum berkata dengan getir, aku takut. Aku takut Imperial Preceptor dan aku akan gagal, dan begitu kita gagal, kita akan mati dengan menyedihkan. Nasib kekaisaran, nyawa rakyat tidak bisa semua ditembaki saya dan mereka juga tidak dapat disematkan pada keluarga Ling kami. Saya membutuhkan penerus untuk melanjutkan reformasi setelah Imperial Preceptor dan saya gagal. Tidak ada yang seperti ini di keluarga Ling, tetapi Heavenly Devil Chult Master adalah orang seperti itu. Permaisuri Kaisar memandangi wajahnya dengan hati-hati dan menghela nafas. Saya tidak pernah berpikir bahwa anak saya akan menjadi orang seperti itu. Saya telah melihat Anda secara dangkal. Kaisar, biarkan Siwer pergi bersama Menteri Kin. Jika Anda berpikir dia bisa berhasil, biarkan Siwer bersama dia. Keluarga Ling kami tidak akan musnah bahkan jika Imperial Preceptor dan kamu gagal. Hati Kaisar Yan Feng sedikit bergerak, dan dia dengan hati-hati memikirkan arti kata-katanya sebelum menganggup pelan. Kamu adalah seorang Kaisar yang baik, dan Imperial Preceptor juga seorang guru yang baik. Janda Kaisar memandangi pegunungan yang tertutup kabut dengan wajah damai dan berkata dengan suara lembut, aku tidak akan melawan kalian berdua lagi. Jangan sungkan untuk mengubah dunia ini sesukamu, lakukan reformasi sepuas hatimu. Aku akan hidup dalam kesendirian di hutan ini, untuk bertarung dengan para suami kecil ini demi kekasihku. Wajah Kaisar Yan Feng berubah menjadi hitam lagi dan dia bergumam, ibu, wajah keluarga kerajaan. Permaisuri-Permaisuri berjemur di bawah matahari dan berkata dengan senyum yang bukan senyum, kamu adalah anak yang berbakti, jadi mengapa kamu tidak berpikir tentang kebahagiaan ibumu yang dulu? Aku telah berbaring di Ranjang selama bertahun-tahun. Dan aku jelas tahu itu Imperial Preceptor dan ulahmu, tapi pernahkah aku mengerutuh padamu? Aku hanya punya keinginan ini sekarang, jadi biarkan aku pergi. Biarkan aku bertarung dengan para suami kecil ini, untuk bersenang-senang sampai akhir. Kaisar Yan Feng serius ketika dia mengangguk. Apakah ibu butuh bantuan saya untuk menghilangkan pesaing? Aku telah naik ke posisi saat ini setelah kesulitan yang tak terhitung jumlahnya di kamar selir, dan kamu pikir aku masih membutuhkan bantuanmu. Kamu meremehkanku. Di danau di samping Manor, Kinmu mengeluarkan sebatang dupa dan menikamnya di daratan, menyalakannya. Ling Yuksiu mengendus aroma yang tidak normal dan bertanya dengan rasa ingin tahu, untuk apa dupa ini? Ini adalah Soul Guide Incense, kata Kinmu sambil tersenyum. Aku mencetak rune dari panduan jiwa ke dalam dupa ini dan menambahkan lebih dari 100 parfum ke dalamnya. Meskipun tidak ada seni surgawi dari panduan jiwa, itu masih bisa membimbing jalan. Jika roh purba kita tersesat, ketika dupa ini selesai terbakar, kekuatan rune akan meledak. Ketika tubuh jasmani kita mencium aroma, itu akan memandu roh primordial kita kembali ke tubuh jasmani kita. Dengan cara ini, tidak ada kebutuhan bagi orang lain untuk melindungi kita. Ling Yuksiu sudah memegang tangan kanan Kinmu, jadi dia mengangkat tangan kirinya untuk diambil juga. Mereka berdua berpegangan tangan, mata mereka saling mengunci. Mereka tersenyum, dan roh primordial mereka langsung meninggalkan tubuh mereka. Kinmu dan Ling Yuksiu keduanya memiliki pengalaman roh purba mereka meninggalkan tubuh mereka untuk berkeliaran. Setelah itu, mereka berdua mencoba mengolahnya sendiri, tetapi efeknya tidak besar. Mereka berusaha untuk menumbuhkan apa yang telah mereka pahami, tetapi itu adalah tindakan mengubah kebetulan menjadi kepastian, jadi itu tentu saja sulit. Saat itu, Kinmu telah bertemu Su Seng Hua. Dia berpikir bahwa yang lain adalah tubuh Tuan yang lain, dan pikirannya menjadi gelisah. Itu kemudian membawanya untuk mengalami roh primordialnya meninggalkan tubuhnya untuk berkeliaran dengan Ling Yuksiu secara kebetulan. Begitu roh primordial mereka meninggalkan tubuh mereka, mereka berdua menyadari apa yang telah mereka lakukan. Keberuntungan mereka di luar kebiasaan, tetapi itu hanya kejadian acak. Bagaimana mengubah kebetulan itu menjadi kepastian adalah hal yang paling penting bagi mereka. Pada saat itu, roh primordial mereka telah meninggalkan tubuh mereka dan berkeliaran bersama, berusaha menemukan hukum perilaku dalam diri mereka. Mereka memperhatikan bahwa roh primordial mereka saling berselisih dan beresonansi. Itu berbeda dari primordial spirit dual cultivation yang mereka alami secara tidak sengaja sebelumnya. Roh primordial dibentuk oleh embryo roh dan jiwa. Ketika meninggalkan tubuh, jiwa-jiwa bergemas satu sama lain, dan roh-roh purba juga bergemas satu sama lain. Ada denyutan mematikan yang menyebar ke seluruh penjuru. Perasaan seperti itu abadi dan tak terlupakan. Ketika dua pemuda berkeliaran di kekosongan, mereka melihat bunga sebesar tikar anyaman. Mereka tidak tahu nama mereka. Ada juga rumput seperti pedang tajam yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ada ubur-ubur di langit, menciptakan pemandangan indah, yang sangat berbeda dari perdamaian abadi. Anak-anak muda itu berlama-lama. Apakah ini yang benar-benar kita lihat atau hanya halusinasi bersama? Mereka berdua menikmati diri mereka sendiri dan lupa untuk kembali. Tetapi pada saat itu, mereka tiba-tiba mencium aroma yang kuat dan tidak normal dan langsung merasa bahwa mereka dibimbing oleh kekuatan yang tidak terlihat. Ling Yuksiu segera mengambil seekor ikan kecil sambil berkata, Apakah itu nyata atau halusinasi? Kita akan tahu kapan kita kembali ke tubuh jasmani kita. Swash! Pemandangan tak terbatas di depan mata mereka berubah dan penglihatan itu tiba-tiba menghilang. Mereka kembali ke tubuh jasmani mereka di mana mereka berdiri dengan tangan bersatu dan mata saling bertaut. Ling Yuksiu melepaskan telapak tangan Kinmu dan melihat seekor ikan kecil membalik-balik telapak tangannya. Ini nyata, sungguh luar biasa. Dia membungkuk dan menempatkan ikan kecil di tangannya ke dalam air. Itu berenang dan berjuang, lalu membalik dan hampir tenggelam. Ling Yuksiu segera berlari dan mengambilnya. Dia melihat ikan kecil itu terbatuk-batuk dengan sekuat tenaga, meludahkan air di perutnya sebelum mengepakkan siripnya yang tidak proporsional untuk terbang ke langit. Sementara Ling Yuksiu menatapnya dengan heran, ikan kecil terbang kembali dan meludahkan semburan air keluar dari mulutnya, menyemprot wajahnya. Ling Yuksiu sangat marah dan mengulurkan tangannya untuk mengambil ikan, tetapi sirip mengepakkan sayapnya untuk terbang. Ikan bodoh. Ling Yuksiu mencuci wajahnya dan berbalik untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, orang yang menggembalakan sapi, kemana kita pergi. Kinmu merenungkannya sejenak sebelum berkata, seharusnya wilayah laut timur di Great Ruins. Tempat itu memiliki laut besar yang kemudian menjadi cekungan. Air laut telah menghilang, tetapi makhluk hidup di sana selamat. Banyak ikan belajar bagaimana terbang, seperti bunga-bunga. Laut timur di Great Ruins. Seberapa jauh jaraknya? Lebih dari 70 ribu mil. Ling Yuksiu melompat kaget, berteriak, kami pergi lebih dari 70 ribu mil pada waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, dan kembali. Kinmu menganggup dan menatap kosong kekejauhan. Melakukan perjalanan 70 ribu mil dalam waktu sesingkat itu memang tidak dapat dipercaya. Mengapa tubuh jasmani tidak secepat itu? Jika tubuh jasmani memiliki kecepatan roh purba, seberapa baguskah itu? Ling Yuksiu tertawa terbahak-bahak. Kamu terlalu kekanak-kanakan. Roh primordial tidak memiliki berat, sehingga secara alami dapat berjalan lebih cepat. Tubuh jasmani memiliki berat, jadi secara alami lebih lambat. Apakah Anda memiliki lebih banyak soul guide in chance? Kami hanya fokus pada bermain dan tidak memikirkan tentang teknik untuk menumbuhkan semangat primordial. Kita perlu mencoba lagi. Kinmu mengingat kembali tentang keajaiban roh primordial. Mereka beresonansi bersama dan menjadi sedikit serakah. Dia segera menganggup lagi. Kita perlu mencoba lagi. Tapi kita tidak bisa fokus bermain saja, karena ini masalah penting. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, roh primordial kembali ke tubuh dan Kinmu menggaruk kepalanya. Apakah kamu ingin pergi lain kali? Ling Yuksiu menganggup dengan muram. Kali ini, kita pasti tidak akan bermain. Bab 410, Panduan Roh Primordial Anak-anak muda tahu cara bermain. Di depan aula, blind berjemur di bawah sinar matahari dan berbicara dengan Tuli. Lihatlah kemudahan mereka yang berkilau. Mereka dipenuhi dengan antusiasme dan semangat, begitu rajin berkultifasi ganda. Tuli, apakah Anda pernah berpikir untuk menemukan pasangan? Div mengabaikannya dan menunjuk ke lubang telinganya, menunjukkan bahwa dia tidak bisa mendengar apa yang dia bicarakan. Bermain Tuli, blind mencibir dan menyandarkan dirinya pada tongkatnya untuk berdiri. Dia terlatih-tatih ke sisi Kaisar Yan Feng dan berkata, Mertua, putrimu sekarang berkultifasi ganda dengan muerku. Eh, kenapa kau muntah darah? Kau masih memarahi aku. Bagaimana mungkin seorang Kaisar memarahi orang? Di mana hukum? Kamu masih berani memukulku. Kamu pikir aku takut padamu. Kinmu dan Ling Yuksiu mencoba berulang kali. Ketika mereka sudah cukup bermain, mereka akhirnya setuju bahwa mereka tidak akan menyelesaikan metode penanaman enam arah primordial spirit jika mereka terus seperti itu. Keduanya kemudian menjadi jujur dan mulai menganalisis metode kultifasi enam arah roh primordial. Aku merasa kita bisa mulai dari resonansi jiwa dan roh purba. Ling Yuksiu berkata dengan serius. Jika jiwa dan roh primordial dari dua orang bergema bersama, mereka dapat memberikan kekuatan satu sama lain untuk membuat roh primordial mereka meninggalkan tubuh mereka. Kinmu menganggup dan merenungkannya sejenak. Namun, saat itulah roh primordial sudah dipupuk. Bagaimana jika tidak, sebelum resonansi arwah primordial, hal utama adalah memadukan embryo roh dan jiwa. Ling Yuksiu sangat bersemangat. Kalau begitu, kita akan mulai dari resonansi jiwa. Resonansi jiwa, menggunakannya untuk membimbing embryo roh, lalu menggabungkan jiwa dan embryo roh untuk membentuk roh purba. Mata Kinmu menyala dan dia berkata, teknik ini akan membutuhkan dua orang untuk berkultifasi bersama. Saya akan menggunakan jiwa saya untuk membimbing embryo roh Anda, dan Anda akan menggunakan jiwa Anda untuk membimbing embryo roh saya. Saat itu juga ketika jiwa-jiwa bercampur, kita berdua akan meninggalkan tubuh kita. Jiwa kita kemudian akan bertukar dan roh primordial secara alami akan terbentuk. Mereka berdua saling memandang dengan sangat gembira. Teori itu telah disuarakan oleh mereka. Jiwa Kinmu akan membimbing jiwa Ling Yuksiu dan sebaliknya. Langkah selanjutnya akan menjadi yang paling penting. Jiwa dan embryo roh mereka akan terbang keluar dari tubuh mereka, dan dengan meminjam resonansi untuk memanggil satu sama lain, jiwa-jiwa akan bergabung dengan embryo roh yang lain. Resonansi roh purba kemudian akan memastikan bahwa itu tidak akan terpisah kembali menjadi embryo dan jiwa roh. Dengan begitu, roh primordial akan dipupuk di alam enam arah. Ling Yu tiba-tiba menjadi khawatir. Masalahnya di sini adalah bagaimana membuat teori ini menjadi teknik untuk membimbing embryo jiwa dan roh satu sama lain. Kinmu bergumam pada dirinya sendiri tanpa batas dan berjalan dua putaran. Teknik semacam ini membutuhkan seseorang untuk memobilisasi roh purba, jiwa, dan embryo roh mereka pada saat yang sama. Yang paling penting adalah bahwa keduanya tidak dapat saling berjaga-jaga, tetapi harus menjadi yang paling dekat dengan kerabat, begitu dekat sehingga mereka tidak dapat memiliki keegoisan. Hanya dengan begitu mereka dapat menyerahkan roh dan jiwa mereka sendiri satu sama lain tanpa keberatan. Ling Yuksiu menganggup dan merasakan manis di hatinya. Ketika Kinmu mengatakannya seperti itu, bukankah itu berarti bahwa dia adalah kerabat terdekatnya dan dia mempercayainya tanpa cadangan. Jangan tanya bagaimana orang lain bisa berkultivasi. Ayo buat tekniknya dulu. Kinmu membangkitkan semangatnya dan dia membuat beberapa tongkat panduan roh jiwa lagi. Keduanya kemudian menggunakan jiwa mereka untuk membimbing embryo roh satu sama lain, memahami metode sirkulasi kivital mereka sendiri sebelum merekamnya. Setelah mencobanya beberapa kali, mereka sedikit lelah dan hanya bisa berhenti untuk beristirahat. Mereka telah bermain terlalu banyak sebelumnya, yang mengakibatkan vitalitas mereka agak kurang. Setelah enam hari, Kinmu dan Ling Yuksiu merapikan ide umum teknik ini dan akhirnya memutuskan prinsip-prinsip umum. Untuk yang lainnya, mereka harus membuat koreksi terperinci berdasarkan prinsip-prinsip umum. Tukang daging belum kembali dari mengejar Xing An, yang membuat Kinmu, Nenek Si, dan yang lainnya sedikit khawatir. Xing An terlalu kuat, jika dia memecahkan masalah suplemen dan tubuhnya yang normal kembali normal, jagal mungkin bukan lawannya. Keahlian medis Xing An sangat luar biasa, jika tidak, dia tidak akan bisa menukar bagian tubuhnya sesukanya, jadi menyelesaikan masalah dengan suplemen seharusnya tidak terlalu sulit baginya. Si Yun Xiang, Yan Jingjing, dan Hu Lingyer duduk di sebuah kapal cepat yang berlayar dari Relax Prefecture, membawa berbagai bumbu, kuali, dan kapal uap. Kinmu menempatkan masalah jagal mengejar Xing An dan segera menjadi sibuk lagi. Dia mengangkat kuali dan bekerja keras untuk menyeduh ramuan obat, memasak dan mengukus semua pasien. Mu'er, mereka yang budidaya rendah tidak bisa dikukus, mereka akan matang. Nenek si segera berkata, Saya mengerti. Kinmu mengatur semuanya dengan benar dan setan-setan rusak memperhatikan kontrol panas sementara ia pergi ke sarang naga yang sebenarnya. Dia mengambil lima kaki dan bertanya pada Kripple, Kakek Kripple, lihat kaki-kaki ini, mana dua di antaranya milikmu. Kripple membedakan mereka dan memilih dua kaki. Keduanya, Mu'er, mengapa kamu memiliki begitu banyak kaki di sini? Untuk apa mereka? Kinmu tersenyum dan berkata, Untuk suku cadang. Jika kaki-kakek Kripple hilang lagi, tiga kaki lainnya dapat digunakan untuk penggantian. Pah-pah, kata-kata anak-anak tidak ada salahnya. Ayo ketuk kayu, ketuk kayu. Kripple meludah dua kali, dan Kinmu segera menghadirinya. Dia merebus kuali ramuan obat dan menyiapkan pedang bebas gosok, salep, dan air liur naga untuk memasang kembali kaki Kripple. Itu berjalan di taman untuknya. Lagi pula, dia telah menempel kembali bagian tubuh Kripple dan Bacar sebelumnya, jadi menempelkan kedua kaki itu tidak sulit baginya. Itu bahkan santai. Kerajinan Mu'er semakin baik dan lebih baik. Kripple memuji. Di samping, Div mengangkat alisnya dan berkata, Itu karena kamu terlalu sering diiris oleh orang lain dan dia punya banyak kesempatan untuk berlatih. Kripple sangat marah, tetapi Kinmu membawanya untuk merendam dalam ramuan obat. Pah, pah, kata-kata orang tua itu tidak membahayakan. Pergilah ketuk kayu, ketuk kayu. Sementara mereka berdua bertengkar, Kinmu membawa jade Dragon Bowel untuk menemukan blind. Kakek buta, yang manakah dari mata surgawi ini milikmu? Ada lebih dari 10 bola mata di mangkuk, dan masing-masing dari mereka adalah mata surgawi yang dikumpulkan oleh Sing An. Jika mereka tidak diaktifkan, dia tidak bisa melihat dua dari mereka yang memiliki sembilan surga yang tersembunyi di dalam mereka. Bola matanya semua sama dari luar. Blind mengulurkan tangannya untuk menyentuh dan mengambil dua bola mata. Dia mengerutkan kening dan berkata, Sudah lama sejak mataku digali, dan luka-lukanya sudah sembuh sepenuhnya. Apakah masih ada harapan untuk memasang kembali mataku? Kinmu melempar mata lainnya kembali ke sarang naga sejati dengan jade Dragon Bowel sebelum memeriksa mata blind secara detail. Dia memandang mereka dengan serius. Ekspresi blind tenang saat dia tersenyum. Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa memasang kembali mereka. Aku sudah terbiasa seperti ini. Saya dapat memasang kembali mereka, tetapi beberapa saraf di mata sudah layu. Saya perlu merawat mata selama beberapa hari pertama, maka saya mungkin bisa menggunakan obat untuk menghidupkan kembali aktivitas saraf-saraf itu. Kinmu mengangkat kepalanya dan tersenyum. Kakek buta, jangan khawatir, meskipun keahlian medisku tidak sebagus apotek kakek, lagi pula aku masih nomor dua di dunia. Dia merenungkan masalah ini sejenak, lalu menyiapkan bumbu untuk memperbaiki obat untuk blind. Struktur saraf di mata bahkan lebih rumit daripada di jantung. Selain itu, tingkat delikatenes setara dengan otak, jadi Kinmu tidak punya pilihan selain berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Dia memastikan bahwa semua bumbu murni dan tidak akan ada efek samping. Dia menggunakan semua yang dia tahu untuk memastikan bahwa energi obat akan lembut namun mampu mengaktifkan saraf. Itu adalah salah satu ujian terbesar baginya. Kinmu menyiapkan banyak metode untuk meningkatkan aktivitas saraf di mata. Selain apa yang bisa dikonsumsi secara oral dan diaplikasikan secara eksternal, ia bahkan membuat mesin kecil yang berisi ramuan obat. Itu bisa secara otomatis memanaskan obat menjadi uap untuk menyehatkan soket mata blind. Selain itu, ramuan obat yang disempurnakan berulang-ulang disuntikkan ke otot setengah mati dari mata buta menggunakan jarum perak berongga. Ini bisa dikatakan menerapkan semua metode bersama. Setelah beberapa hari menyusui, buta merasa rongga matanya terbakar, dan sepertinya ada banyak tentakel yang tumbuh di sana. Baru saat itulah Kinmu bergerak untuk menghubungkan kembali saraf mata untuknya. Dia menggunakan pita untuk membungkus pil semangat yang hancur di sekitar kepalanya, menutupi matanya. Kakek buta, setelah otot dan saraf benar-benar sembuh, Anda dapat melepas pita itu, perintah Kinmu, lalu memanggil iblis pohon ke atas, mengingatkannya untuk mengganti obat untuk tunanetra tepat waktu. Iblis pohon itu menganggup berulang kali dan hanya membasmi dirinya sendiri di depan orang buta untuk menunggu waktu untuk berganti obat. Kinmu menghela nafas lega dan memeriksa sarang naga. Dia berpikir pada dirinya sendiri, jika saya menyatukan semua bagian tubuh dari Sing An, saya juga bisa membuat tubuh dewa. Sayang sekali saya tidak tahu teknik aneh apa yang telah dikembangkan oleh Sing An. Dia pasti menyimpan sebagian tubuhnya sendiri, atau roh primordialnya, kalau tidak, dia tidak akan hidup. Aneh, bagian mana dari tubuhnya yang dia simpan. Ketika dia bertarung dengan Sing An, dia telah mengubah kepalanya, jadi otaknya secara alami juga telah berubah. Darah, hati, dan kakinya yang surgawi semuanya telah berubah juga. Yang lebih mengerikan lagi adalah dia memiliki roh primordial yang berbeda, dan dia bisa mengubahnya. Ketika dia berkelahi dengan Yu Zhao Qing, dia menggunakan roh primordialnya, menggunakan yang berbeda untuk menyerang dan melukainya. Namun harus ada bagian dari tubuh aslinya yang tersisa, sesuatu yang tidak berubah. Semua bagian lainnya bisa dilepaskan, tetapi tidak yang itu. Itu adalah gerbang vitalitasnya. Hanya dengan memberantasnya dia bisa terbunuh. Semua bagian tubuhnya diganti, tetapi jiwanya pasti tidak bisa diganti. Mata Qin mu ke atas, dan dia menemukan Nenesi untuk membicarakannya, karena studinya pada jiwa jauh lebih mendalam daripada miliknya. Jiwa dipisahkan menjadi jiwa dan roh. Jiwa-jiwa itu adalah jiwa surga di jantung alis, jiwa bumi di tulang ekor, dan jiwa hidup di pusar. Tujuh roh itu adalah canin kors di bagian atas kepala, sparrow tersembunyi di ajna, yin sparrow di laring menonjol, pencuri perebutan di jantung, yang tidak beracun di pusar, hapus kotoran di perineum, dan paru-bau di paru-paru. Menurut logika, berubah bagian-bagian ini akan berarti bahwa jiwanya tidak akan lengkap, namun ia jelas memiliki jiwa yang lengkap. Qin mu memutar otaknya. Menurut deduksi Nenesi, kepala, dan Tian, tulang punggung, leher, paru-paru, jantung, dan usus Xing'an harus dilestarikan, atau ia akan membutuhkan jiwanya untuk hidup dalam tubuh yang ia sita. Namun, ketika buta dan yang lainnya menghancurkan hati Xing'an, meremas kepalanya, dan bahkan membuat tulang punggungnya meluncur keluar dari tubuhnya, jiwa Xing'an tidak menerima luka berat dan masih bisa memperbaiki tubuhnya. Ini berarti bahwa kepala, dan Tian, tulang punggung, leher, paru-paru, jantung, dan usus dari tubuh asli Xing'an masih ada. Jiwanya masih di dalam tubuh aslinya dan hanya akan hidup dalam tubuh yang dia sita ketika diperlukan. Dikalau begitu, bagian tubuh aslinya harus disembunyikan di... Dia dan Nenek Si saling menatap mata dan berkedip. Dada Xing'an. Tubuh asli harus disembunyikan di dada. Jagal membelahnya terbuka, tetapi tubuh aslinya mungkin lolos dari kerusakan. Dia masih memiliki kelemahan. Kinmu menenangkan diri. Bahkan jika kakek tukang daging tidak bisa membunuhnya, selama dia masih membawa peti pada saat dia muncul, itu akan mengkonfirmasi dugaanku. Nenek Si mengangguk. Selama dia muncul dengan peti itu, itu berarti tubuh aslinya tersembunyi di dalam dan dia tidak terkalahkan. Membunuhnya akan jauh lebih mudah.